Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 6. Air danau terasa dingin, hatinya lebih dingin lagi begitu dia mengumpulkan tenaga dalamnya berturut-turut sebanyak 3 kali, tenaganya baru saja sedikit terkumpul, dia sudah terapung di atas permukaan air. P.I.P.I. meloncat mendekatnya, koko dia ingin melihat keadaan kakaknya dengan teliti. Bengtu berteriak, pergi kau, lukanya memang lumayan berat jadi suaranya tidak sekuat tadi. Dari awal aku sudah tidak setuju kalau kalian bertarung, sahup P.I.P.I. Diam, Bengtu berteriak histeris, pergi kau, kemudian dia melayangkan telapaknya untuk menampar. Otomatis P.I.P.I. menghindar kemudian dia meloncat ke arah Wan Feiyang. Wan Feiyang masih berdiri di atas batu besar itu dan tidak bergerak sama sekali. Begitu P.I.P.I. mendekatinya segera berkata, berjanjilah jangan melukai kokoku lagi aku memang tidak berniat untuk melukainya, tapi aku tidak bisa memilih jalan yang lebih baik apakah benar. Aku tidak salah lihat, kau orang yang baik dia berkata lagi, koko, kau tidak perlu khawatir, wanto aku tidak akan melukaimu pergi kau, jangan sembarangan bicara Bengtu membentak dengan marah. P.I.P.I. merasa disalahkan, dia melihat Wan Feiyang lagi. Sorot metu Wan Feiyang dan P.I.P.I. beradu, dia menarik nafas di dalam hati, ini bukan kejadian pertama yang dilihatnya, dia juga merasa aneh mengapa gadis-gadis yang baik, di sisi mereka selalu dikelilingi oleh orang-orang berhati jahat. Set kau turun ke sisi Bengtu, dia tampak basah kuyuk. Dalam keadaan seperti itu kewibawaannya masih tidak menghilang dan bertanya, apakah keadaanmu baik-baik saja aku tidak tahu mengapa tenaga dalamku tiba-tiba tidak bisa terkumpul tanya Bengtu. Mungkin sutra beracun dari Tian Qian Xin Kang sudah masuk ke dalam tubuhmu dan mungkin saja sudah menghambat jalan darahmu, wajah Bengtu berubah, satu-satunya rencana terbaik adalah meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Jika aku tidak mati kita akan membuat perhitungan dengannya di kemudian hari jelas set kau lagi. Set kau segera mencengkeram genderang aneh itu, seperti suara hujan lebat di pukulnya genderang itu. Laba-laba segera naik merayap ke atas batu di mana Wan Feiyang dan P.I.P.I. sedang berdiri, benar-benar menjijikan. Wan Feiyang membentak keras, suaranya menutup suara genderang set kau. Semua laba-laba itu segera berhenti merayap. Set kau berteriak aneh, genderang dilempar ke atas dan dia mengeluarkan kepalanya menghantam, suara genderang kembali berbunyi dengan dasyat. Darah mengalir dari mulutnya, terlihat dia dengan sekuat tenaga menghantam genderang itu dan sudah menghamburkan banyak tenaga dalam, dia sudah terluka dalam. Semua laba-laba terlihat lebih bergeirah lagi, Wan Feiyang mengambil nafas dalam-dalam. Sekali lagi membentak sangat keras, suaranya benar-benar menggetarkan langit dan bumi, langit seperti bisa terbelah. Suara genderang tertutup oleh suara keras itu, laba-laba itu berhenti merayap lagi. Lalu tempa ragu-ragu lagi dengan kedua lengan bajunya Wan Feiyang menyapu laba-laba yang sedang merayap naik, laba-laba itu meledak di tengah-tengah udara hancur berkeping-keping. Set kau benar-benar orang keji, genderangnya dilepas dan meledak di tengah-tengah udara. Asap tebal keluar dari dalam genderang yang pecah itu, dan dengan cepat asap menyebar. Dia dan Beng Tu berada dalam kurungan asap itu. Kedua telapak Wan Feiyang kembali dikibaskan, asap semakin cepat menyebar hingga ke permukaan air. Wan Feiyang tidak menyerang, dia berdiri di atas batu dan mendengar. Dalam kepulan asap mereka menghilang tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Setelah itu Wan Feiyang baru menghembuskan nafas lega. Jika Set kau dan Beng Tu keluar dari balik asap dan menyerangnya, terpaksa dia harus membalas. Set kau sudah terluka, jika lukanya bertambah lagi, mungkin dia akan mati. Bagaimana dia harus menjelaskannya kepada Pei Pei? Pastinya Pei Pei sangat khawatir, dengan termangu dia melihat ke arah permukaan air yang penuh asap. Akhirnya asap pun menghilang tertiup angin gunung. Beng Tu dan Set kau sudah meninggalkan tempat itu. Mereka berdua kabur dengan kera memalukan, mereka melewati gunung dengan kelelahan dan kehabisan tenaga. Keadaan Set kau lebih baik dari Beng Tu, dia masih bisa memapah Beng Tu berjalan melewati gunung dan lembah. Tubuh Beng Tu terlihat sangat lemah, perasaan kecewa terus menyerangnya. Suhu, tampaknya aku sudah tidak kuat lagi, Beng Tu berkata demikian. Jangan semelarangan bicara, hanya sedikit kegagalan itu wajar Set kau sangat mengerti jalan pikiran Beng Tu. Tenagaku benar-benar sudah tidak bisa terkumpul. Tenanglah. Pernafasanmu tidak teratur aku akan membantumu mengatur nafas dan tenaga apakah masih bias Beng Tu merasa curiga. Ilmu wekang darimu kau tidak akan begitu gampang putus dan selesai begitu saja Set kau berkata dengan penuh percaya diri. Metu Beng Tu terlihat bercahaya lagi. Butuh berapa lama baru bisa pulih kembali tidak akan lama dia sama sekali tidak tahu seperti apa luka Beng Tu. Tapi dari nada bicaranya terdengar dia begitu yakin. Wajah Beng Tu terlihat sedikit tenang, dia memang punya pikiran yang cepat, tapi dengan pola pikir Set kau yang sangat dalam pasti berbeda jauh. Dia menarik nafas, aku yakin bisa menjadi orang nomor satu di dunia persilatan kalah atau menang adalah hal biasa, tidak perlu ditaruh di dalam hati. Mengapa Tian Can Xin Kang bisa mengalahkanku karena pengalaman dan waktu untuk berlatih ilmu itu, sebentar lagi mungkin saja kau bisa menang darinya kata Set kau. Semua gara-gara pei-pei, kalau tidak, mana mungkin Wan Fei yang akan kemarik kata Beng Tu. Mungkin orang itu bernasib baik kalau tidak karena nasibnya memang baik kata Beng Tu dengan suara kecil. Kalau nasibnya buruk, mana mungkin dia bisa sukses menguasai Tian Can Xin Kang dan menjadi pesilat nomor satu di dunia persilatan bagaimanapun juga kita harus meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Setelah lukamu sembuh baru kita susun rencana lain, sepertinya kita akan sulit berdiri dalam barisan pesilat di dunia persilatan. Tiong Goan terlihat sorot metu Beng Tu sedikit ragu, Tong Pek Coan sudah dibawa pergi, rahasia kita akan terbongkar, kalangan persilatan Tiong Goan akan membuat perhitungan dengan kita, aku rasakah seperti sangat menyukai Tong Pek Coan Beng Tu terdiam, set kau tertawa. Tidak apa. Apapun yang kau lakukan aku akan tetap mendukungmu karena aku membutuhkan murid yang berani melakukan tindakan Beng Tu tertawa, tiba-tiba dia teringat pada Tong Ling, dia tidak tahu mengapa perasaannya kepada gadis itu begitu berkesan. Hal ini telah dilihat set kau, dia pun hanya bisa terdiam dan menarik nafas panjang. Sekarang mereka berdiri di sisi sebuah jurang, walaupun jurang itu tidak begitu dalam, tapi tetap sulit untuk turun. Set kau mengatur nafas, organ dalamnya segera terasa sakit, apakah ilmu silatnya telah musnah? Beng Tu melihatnya, suhu, apakah lukamu berat kita benar-benar sedang sial hingga bisa seperti ini? Set kau menarik nafas panjang. Hutang ini harus dibayar Beng Tu marah. Sekarang kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Dia segera memeluk Beng Tu, lalu berbaring di bawah dan menggulingkan diri ke bawah gunung. Ini adalah satu-satunya care yang bisa dia lakukan untuk meninggalkan tempat itu. Beng Tu mengerti tapi tetap saja dia merasa ingin tertawa. Dulu mereka bisa terbang dan berlari, gunung yang tinggi dianggap sebagai dataran rendah, jurang seperti ini tidak mereka anggap sulit sedikitpun. Yang paling berpengaruh menggunakan care ini turun gunung yang terluka tentu saja set kau. Sedangkan dia tidak akan terluka, set kau sudah dalam keadaan tersiksa, walaupun dia tidak bersuara tapi dari wajahnya yang penuh tanah dan bajunya compang-camping, keadaan itu cukup membuatnya terlihat sangat memalukan. Sampai di dasar jurang, mereka masih terus berguling dan berhenti, lalu berdiri. Set kau segera memapah Beng Tu berdiri. Kalian sedang apa terdengar suara dari samping mereka? Karena suara itu begitu tiba-tiba terdengar, set kau sangat terkejut hingga berteriak, juga mundur tiga langkah. Suara asing tapi orang yang datang tidak asing bagi Beng Tu. Tongling, dia hampir berteriak memanggil namanya. Orang yang tiba-tiba muncul memang Tongling, dia benar-benar hebat bisa mencari hingga kemari. Melihat orang yang tidak dikenal datang, set kau sudah bersiap-siap untuk bertarung tapi segera dilarang oleh Beng Tu. Refleknya sangat cepat, dia tahu kalau Beng Tu melarang melakukan sesuatu pasti ada alasannya maka hawa membunuhnya pun segera menghilang. Nona, tolonglah kami, akhirnya Beng Tu keluar suara. Hal ini benar-benar membuat set kau terkejut dan merasa aneh, tapi dia tidak berkata sepatah katapun. Apa yang terjadi tanya Tongling? Beng Tu menunjuk ke atas jurang. Kami dirampok penjahat, setelah mereka mengambil uang dan harta kami mereka masih ingin membunuh kami untuk menutup mulut, maka kami menggulingkan diri ke dasar jurang baru bisa terlepas dari mereka, setelah itu dia bernafas ngos-ngosan. Semua itu bukan pura-pura nafasnya memang sudah sulit diatur. Metu, Tongling berputar, tidak disangka di sini ada orang yang jahat dan kejam juga, sekarang aku yang harus mengurus semua masalah ini. Tongling melempar sebungkus obat luka untuk Beng Tu, oleskan obat itu di atas luka kalian supaya tidak terjadi infeksi, kalian tunggu aku di sini. Aku akan ke atas dulu menangkap para penjahat itu supaya harta dan uang kalian bisa diambil kembali. Obat itu segera diambil. Beng Tu terus-menerus mengucapkan terima kasih. Tongling tidak berkata apa-apa lagi, seperti seekor burung walet terbang ke atas jurang. Beng Tu terus melihat Tongling sampai sosok Tongling tidak tampak lagi. Baru melihat bungkusan obat itu. Set kau ikut melihat, dia hanya menarik nafas, sekarang dia baru membuka suara, ilmu meringankan tubuh gadis itu benar-benar bagus. Beng Tu seperti terbangun dari mimpi, ilmu senjata rahasianya lebih bagus apakah dia orang Tong bun cucu perempuan Tong pekcoan. Mengapa dia bisa datang kemari Wan Fe yang bisa datang kemari, orang-orang Tionggoan lainnya bisa kemari juga. Sepertinya bukan hal aneh betul, set kau menarik nafas, untung dia tidak mengenalimu saat masuk Tong bun, untung aku menutup wajahku Beng Tu menarik nafas, dia seperti kehilangan sesuatu. Malam itu dia ingin membuka penutup wajahnya supaya Ong Ling bisa melihatnya dengan jelas. Kalau hal ini terjadi apa yang akan terjadi berikutnya? Set kau bisa menilai ekspresi seseorang, dia pun mulai mengerti, sambil tersenyum berkata, kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini jika dia bertemu dengan Wan Fe yang semua rahasia ini akan terbongkar kata Beng Tu sambil menatap ke atas jurang. Suaranya rendah lalu menggeser kakinya, tapi sosok Tong Ling tetap berada di dalam hatinya. Sewaktu Tong Ling bertemu dengan Wan Fe yang, dia masih berada di atas batu besar di danau itu, Pei Pei berada di pangkuannya. Awalnya Tong Ling tidak tahu kalau orang itu adalah Wan Fe yang, dia berlari ke sana kemudian setelah dekat dia baru melihat dengan jelas kalau orang itu adalah Wan Fe yang dan Pei Pei yang ada dalam pangkuannya, dia segera berhenti melangkah. Wan Fe yang terlihat sedikit terkejut. Ternyata kau tentu saja aku, kau mengira karena aku tidak dibawa jalan olahmu maka aku akan tersesat saat Tong Ling bicara dengan Wan Fe yang tapi matanya terus melihat Pei Pei. Siapa dia tanya Pei Pei kepada Wan Fe yang? Namaku Tong Ling, aku adalah teman baik Wan To Ako jawab Tong Ling. Pada kata Wan To Ako dan teman baik nada bicaranya lebih ditekankan. Tapi Pei Pei seperti tidak memperhatikannya, dia menjawab. Aku adalah calon istri Wan To Ako, mengapa bisa terjadi? Tanya Tong Ling setengah berteriak. Tentu saja setelah masuk ke daerah ini, cepat sekali, Tong Ling menatap Wan Fe yang, kau kemari untuk mencari pembunuh atau mencari istri Wan Fe yang tidak menyangka kalau nada bicaranya Tong Ling begitu pedas, dia merasa malu dan tidak bisa menjawab. Apakah dari dulu kalian sudah saling kenal dia kemari dan bertemu dengan ku berapa lama? Tong Ling tertawa. Tong Ling menatap Wan Fe yang, orang-orang menyebut kau adalah Taing Hiong, ternyata tidak salah Wan Fe yang berpikir, perempuan, itu akan bertambah hebat lagi. Tong Ling menyindir. Wan Fe yang hanya bisa tertawa kecut. Tong Ling bertanya kepada Pei Pei, kata orang, perempuan suku bangsa Biau selalu menggunakan guna-guna, dengan guna-guna apa hingga membuat pahlawan hebat ini begitu cepat menyukaimu. Aku tidak menggunakan guna-guna, kalau begitu, pada pandangan pertama dia langsung jatuh cinta padamu. Tanya Tong Ling tertawa dingin. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku semakin cinta padanya, kata Pei Pei, aku belum pernah melihat di dunia ini ada orang begitu baik apa yang Pei Pei pikirkan langsung diutarakan. Dengan aneh Tong Ling berkata, itu artinya kau bertepuk sebelah tangan aku tahu, suatu hari nanti dia akan suka kepadaku, aku rela menunggu dia kau gadis tidak tahu malu apakah aku salah masuk ke dalam pelukan seorang laki-laki, itu saja sudah salah tapi aku merasa aku tidak bersalah, aku harus menikah dengannya, kata Pei Pei. Tong Ling menjadi marah, berbicara dengan orang dari suku tidak berbudaya memang sulit. Wan Feiyang, apa yang akan kau lakukan? Aku melakukan hal yang memang pantas aku lakukan seperti berpacaran dengan perempuan ini. Wan Feiyang tertawa kecut, dia ingin mengatakan sesuatu tapi Tong Ling sudah berkata lagi, mana penjahatnya? Mereka ada di mana penjahat apa? Tanya Wan Feiyang dengan aneh. Kau hanya senang dengan hal pencabulan, ada penjahat yang menodong dan merampok pun kau tidak pedulikan Tong Ling menyindir lagi. Inilah tempat terlarang bagi suku bangsa Biau, mana mungkin ada perampok di sini, pasti kau salah lihat, selah Pei Pei. Apa yang kau tahu perintah ayahku tidak boleh dilanggar dan tidak ada yang berani melawan perintah ayahku siapa ayahmu Pei Pei masih belum sadar kalau kata-kata Tong Ling menyerangnya. Beliau adalah raja di sini Tong Ling terpaku tapi segera membentak, Wan Feiyang, sebentar lagi kawakan menjadi menantu seorang kaisar, selamat ya Wan Feiyang memotong. Siapa yang memberitahu padamu di sini ada perampok tentu saja dari orang yang telah dirampok seorang pemuda dan seorang orang tua berambut kumis panjang hingga terjulur ke bawah dan di tubuhnya tergantung banyak lonceng apakah penjahat itu dirimu Wan Feiyang mengangguk. Tong Ling terpaku, dia sudah terpikir jika penjahat itu adalah Wan Feiyang, dua orang yang mengaku dirampok itu pantas dicurigai. Akhirnya Tong Ling tersadar bahwa dua orang tadi memang tidak seperti orang kebanyakan, Aku memang menaruh curiga pada mereka yang satu adalah Dukun di sini juga Tetua Mokau di sini yang satu lagi siapa dia adalah Kokoku Pangeran di sini kata Tong Ling tertawa dingin, tapi kelihatannya begitu kewalahan, dia tidak mirip seorang Pangeran. Dan dia terpukul wanto aku hingga terluka, apakah karena dia tidak setuju kalau adik perempuannya menikah denganmu, maka kalian bertengkar dan akhirnya dia yang terluka tidak begitu, kata P.I.P.I. Siapa yang berbicara denganmu, aku tidak pernah melihat ada gadis seperti dirimu, kakak sendiri terluka pun dibiarkan begitu saja, malah bermesraan dengan orang yang telah melukai kakaknya kau tidak mengerti hal yang sudah terjadi tidak akan bisa membohongimu, orang yang membunuh orang-orang dunia persilatan bernama Beng Tu dan ternyata Beng Tu adalah kokonya jelas Wan Feiyang. Reaksi Tong Ling sangat cepat, dia segera berkata, karena menyukai gadis ini maka kau mengajarkan ilmu Tian Qian Xin Kang kepadanya aku baru pertama kali kemari, bagaimana aku mengajarkannya, apalagi dia berlatih ilmunya bukan ilmu. Tian Qian Xin Kang melainkan semacam ilmu Lue Kang Mokau dengan penuh rasa curiga Tong Ling melihatnya kemudian Wan Feiyang menjelaskan lagi, ilmu Lue Kang Mokau berbeda sekali dengan ilmu Tian Qian Xin Kang, dia mengandalkan guna-guna untuk membantu kemajuan ilmu silatnya kemudian dengan Iho Aciapok, ilmu Lue Kang dari pesilat tangguh lain disedot ke dalam tubuhnya. Karena apakah karena itu dia menculik kakeku Wan Feiyang mengangguk, kakekmu berada di dalam gua itu apa Tong Ling tampak terkejut, dia segera berlari masuk ke dalam gua. Hati-hati, ada laba-laba beroman manusia Wan Feiyang dan Pei Pei mengejarnya dari belakang. Tapi laba-laba itu sudah pergi karena genderang set kau tadi, jadi Tong Ling bisa dengan mudah masuk ke dalam gua. Tong Pei Pei Coan terlihat masih duduk, walaupun dia sudah disiksa hingga keadaannya tidak keruan tapi Tong Ling masih bisa mengenalinya. Kong Kong, Tong Ling memanggil. Tong Pei Coan mulai tersadar, dia berusaha membuka matanya, apakah Ling Ji Ling Ji tidak berguna, sampai sekarang baru bisa kemari hingga membuat keadaan Kong Kong menjadi seperti ini Tong Ling benar-benar tidak tega melihat Kong Kongnya. Ini bukan salahmu suara Tong Pei Coan terdengar sangat rendah tapi tetap teratur, malam itu Kong Kong sudah salah paham kepada Wan Feiyang, kalian pasti sudah membuat Wan Feiyang repot, kau harus memberitahu mereka kalau orang yang menculikku bukan Wan Feiyang, melainkan orang biaw bernama Beng Cu aku akan melakukannya jawab Tong Ling. Dia menatap Wan Feiyang masuk ke dalam gua. Lo Chiang Poe, Wan Feiyang jongkok di sisinya, dia langsung menekan jalan darah Tong Pei Coan ingin mengalirkan tenaga dalamnya kepada Tong Pei Coan, tapi Tong Pei Coan menolaknya, jangan sia-siakan tenaga dalammu, tenaga dalamku sudah tersedot semua, nadi-nadiku sudah ditutup oleh benang laba-laba beracun, hidupku tidak akan lama lagi Kong Kong, kau tidak akan mati Tong Ling berteriak. Anak bodoh, kata Tong Pei Coan sambil tertawa, Kong Kong sudah tua dan sudah sepantasnya mati mengapa kau masih bengong di sana Tong Ling membentak Wan Feiyang. Aku selalu mengajarkan kepadamu, jika berbicara dengan orang lain harus sopan mengapa dia berpangku tangan hanya melihat saja tidakkah kau dengar, Tadi aku sudah berpesan agar jangan menyiak-menyiakan tenaga dalamnya Tong Pei Coan tertawa kepada Wan Feiyang. Cucuku dari kecil sudah terlalu disayang olehku maka kelakuannya seperti ini, jangan salahkan dia Wan Feiyang menggelengkan kepala, aku mengerti, dia hanya mengatakan apa adanya, sebenarnya tidak berniat jaliat apakah pada pertarungan tadi kau yang menang. Apakah bengtu kabur bersama gurunya Wan Feiyang mengangguk, Tong Pei Coan tertawa, dari awal aku sudah tahu kalau kau bukan orang yang kejam, tapi kau masih terlihat muda dia tidak sadar apa akibatnya melepaskan hari mau pulang ke hutan, Bencana apa yang akan datang di kemudian hari yang tidak kunjung habis. Kong Kong tidak tahu, adik perempuan bengtu adalah calon istri Wan Feiyang Tong Pei Coan mengangguk, aku sudah tahu, dia adalah gadis yang baik Tong Ling tercengang dia menatap Pei Pei, aku tidak percaya Tong Pei Coan tidak melayaninya, dia terus menatap Wan Feiyang. Jangan membunuh bengtu, bunuhlah set kau apakah kalau tidak ada set kau, bengtu tidak akan bisa berlatih ilmu wekang mokau tanya Wan Feiyang. Tong Pei Coan menggelengkan kepala, sebenarnya bengtu tidak terlalu jahat, set kau lah orang yang mempunyai ambisi jahat dan bersifat kejam oh, tapi Wan Feiyang tidak melihatnya. Melihat matanya saja sudah bisa terlihat Tong Pei Coan terengah-engah, orang-orang mokau selalu ingin melewati batas, sebelum ini mereka sudah membawa banyak kerepotan bagi dunia persilatan Tionggoan kadang-kadang malah mendatangkan bencana. Aku pun pernah terpikir akan hal itu, bengtu membunuh banyak pesilat Tionggoan bukan karena niat dari dirinya sendiri tiba-tiba Tong Pei Coan menarik nafas panjang, kita kembali ke pembicaraan semula, kalau bukan karena bengtu juga bersifat iblis, dia tidak akan mau bekerja sama dengan set kau. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan, kau harus mengambil keputusan sendiri Wan Feiyang mengangguk. Tong Pei Coan berpesan kepada Tong Ling, jalanmu masih panjang, jika aku mati nanti kuburkan saja aku di sini, kongkong, Tong Ling berteriak. Tong Pei Coan tertawa, orang sudah mati jika dikubur akan tenang, kalau kau anak baik jangan membuat arwahku nanti tidak tenang. Setelah itu, nafasnya putus tubuhnya melengkung seperti udang kering, kulitnya pun mengering. Awalnya Tong Ling masih termangu-mangu, lalu baru menangis sejadi-jadinya. Sewaktu mengebumikan kakeknya terlihat mayat kakeknya mulai membusuk, rupanya Tong Pei Coan tahu racun laba-laba ini sangat jahat, jasadnya tidak bisa dibawa ke Tionggoan dan setiap saat bisa membusuk. Akhirnya Tong Ling mengerti alasan mengapa Tong Pei Coan tidak mau dikubur di Tionggoan. Setelah merasa sedih, kemarahannya pun muncul, semua kemarahan dilampiaskannya kepada Pei Pei. Gerakannya sangat cepat dan tiba-tiba Wan Pei yang sendiri pun tidak sempat mencegah. Tangan kecilnya dibalik sebuah pisau tipis sudah berada di depan tenggorokan Pei Pei. Pei Pei terkejut dan perlahan mundur, Tong Ling tertawa dingin, kalau kau bergerak, pisauku akan menggorok lehermu tangan yang memegang pisau menghalangi jalan mundur Pei Pei. Apa maksudmu tanya Pei Pei? Di mana kakakmu bersembunyi aku tidak tahu, kalau kau tidak memberitahu, aku akan membunuhmu sekarang dia benar-benar tidak tahu selawan Fei Yang. Kau kenal dia berapa lama, apakah kau tahu semuanya dengan jelas tanya Tong Ling? Mana ada tempat berlatih ilmunya yang lebih rahasia kata Wan Fei Yang. Sekarang dia sedang mencari tempat untuk memulihkan lukanya, apakah selain gua ini tidak ada tempat yang lebih rahasia tanya Tong Ling? Sekalipun ada, kalau Pei Pei tahu pun tidak akan mau mengantar ke sana, apakah kau tidak takut Pei Pei akan membawa kita ke sana sampai kakak kandungnya pun berani dikhianati? Adik seperti ini memang jarang ada Tong Ling tertawa di dingin. Dia tidak berniat jahat dan tidak terpikir akibatnya akan berat seperti ini, aku pun tidak pernah menjelaskan kepadanya kata Wan Fei Yang. Kalau begitu, peralat saja dia usul Tong Ling. Wan Fei Yang merasa malu, Pei Pei malah membelanya, Wanto aku bukan orang seperti itu, sebenarnya dia tidak sengaja melukai kokoku, dia hanya ingin kokoku jangan sampai melukai orang lain lagi, aku juga seperti itu, kalau begitu, cepat beritahu tempat di mana kokomu bersembunyi, biar aku sendiri yang ke sana untuk membunuhnya nada bicara Tong Ling sangat dingin. Kalau kau berniat seperti itu, walaupun aku tahu tempatnya, aku tidak akan memberitahumu kalau begitu, kau tidak menginginkan nyawamu lagi Wan Fei Yang tertawa, dia hanya berkata asal-asalan, kau juga bukan orang yang tidak tahu aturan dan sembarangan membunuh aku mempunyai kera, tertentu supaya dia mau bicara mengapa tidak tanya saja kepada kuusul Wan Fei Yang. Kau tahu juga? Kau tahu dari mana? Tanya Tong Ling. Ilmu yang dilatihnya adalah ilmu wekang mokau dengan ilmu iho aciap bok, menyedot tenaga dalam dari pesilat tangguh lain, sekarang dia sedang terluka, dia butuh lebih banyak tenaga dalam dari orang lain untuk mengobati dan memulihkan lukanya, di daerah suku Biau ini memang ada pesilat tinggi tapi tidak banyak, jadi dia harus ke Tionggoan lagi apakah kau tahu kalau Tionggoan itu sangat luas? tanya Tong Ling. Bagaimanapun itu arah tujuannya tetap, dia tidak akan berputar-putar di daerah suku Biau kata Wan Fei Yang. Baik. Kita segera kembali ke Tionggoan, dengan kera apapun kita harus mencari bengtu kata Tong Ling. Aku ikut kata Pei Pei segera. Buat apa kau ikut kami? Apakah kau senang melihat kakakmu mati di tangan orang lain? tanya Tong Ling. Pei Pei menatap Wan Fei Yang, aku akan ikut dia kemanapun dia pergi. Apa maksudmu ini adalah aturan suku Biau? Kukira itu hanya alasanmu saja. Kau ingin mencari kesempatan mendekati Wantoa. Aku mendekatinya pun pantas. Tidak perlu mencari-cari alasan. Apakah kau lupa aku adalah calon istrinya? Aku rasa cintamu hanya bertepuk sebelah tangan Pei Pei menatap Wan Fei Yang lagi. Tong Ling segera bertanya, Wantoako, apakah seperti itu Wan Fei Yang tampak berpikir sebentar? Ini adalah masalah pribadi. Tong Ling memotong, apakah kau mempunyai rahasia yang sulit diutarakan? Apakah siluman kecil ini memakai kera? Tidak benar, aku punya kera tersendiri untuk mengatasi masalah ini dan tidak ada hubungannya dengan nona kata Wan Fei Yang. Aku hanya khawatir kau akan dihina Tong Ling pelan-pelan berkata lagi, kalau kau tidak suka, aku tidak akan bicara tentang hal ini lagi. Apakah kau harus ikut dengan kami? Tanya Wan Fei Yang kepada Pei Pei. Menurut kata orang-orang, Tionggoan adalah tempat bagus, aku ingin berjalan-jalan ke sana, kesempatan ini tidak akan kusiasiakan jawab Pei Pei. Bagaimana dengan ayahmu? Ayah terlalu banyak urusan, kami kakak beradik tidak akan dikhawatirkan, dia pun tidak pernah mengurus kami. Kau ikut kami juga ada kebaikannya sebab kami butuh orang yang bisa berkomunikasi dengan orang Biao supaya tidak terjadi masalah lebih baik dibunuh saja selatong Ling lagi. Wan Fei Yang melihatnya, dia segera menutup mulutnya, dia sendiri jadi bingung mengapa sekarang dia begitu takut Wan Fei Yang marah. Pei Pei juga melihatnya, sebenarnya kokoku orang baik dia sudah membunuh banyak orang, kau masih mengatakan dia orang baik, berarti orang baik seperti dia benar-benar banyak Tong Ling tertawa dingin. Mungkin itu adalah ide guruku apakah dia boneka yang bisa diatur-atur oleh orang lain dan tidak mempunyai pendirian sendiri Tong Ling tertawa dingin. Pei Pei tidak bisa menjawab, Wan Fei Yang mulai berpikir apa yang Tong Ling katakan tadi memang masuk akal. Tidak diragukan lagi, Pei Pei adalah gadis lembut, walaupun Tong Ling bersifat keras tapi dia juga mempunyai sisi lembut. Maka dua gadis itu berjalan berbarengan. Jika mereka di depan Wan Fei Yang tidak terlihat ada masalah, tapi dibalik semua itu kelembutannya sudah tidak ada, yang ada mereka saling tidak mau mengalah dan saling menjaga lawan untuk mendekati Wan Fei Yang. Tong Ling yang menjadi inisiatif karena dia tidak rela melihat Pei Pei menempel terus pada Wan Fei Yang. Walaupun dia tahu perempuan dari suku Biau sangat bebas perilakunya dan tidak banyak aturan kaku. Awalnya Pei Pei tidak memperhatikan sikap Tong Ling, dia mengira Tong Ling hanya ingin melampiaskan dendam kepada kakaknya melalui dirinya tapi lama-kelamaan dia sadar bukan seperti itu. Dia juga melarang Tong Ling mendekati Wan Fei Yang, percepcokan pun mulai terjadi. Wan Fei Yang melihat mereka dan mengerti, hanya saja dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, sebab dia tidak berpengalaman menghadapi perempuan, sekalipun ada yang berpengalaman menghadapi dua gadis seperti mereka pasti akan angkat tangan. Yang satu menguasai ilmu senjata rahasia yang sangat tinggi, lahir di Tong Bun sebuah perkumpulan yang sangat terkenal, dan dia juga ditunjuk oleh Tong Pek Coan menjadi pemimpin Tong Bun. Hubungan mereka memang kakek dan cucu, tapi seorang Tong Pek Coan demi masa depan Tong Bun tidak akan sembarangan mencomot seseorang menjadi pemimpin. Dia pasti tahu sampai di mana ilmu silat Tong Ling. Mengenai Pei Pei, dia menguasai ilmu guna-guna tapi dia gadis yang baik, dia tidak akan menggunakan ilmu perdukunan yang jahat untuk mencelakakan orang. Masalahnya dia tidak tahu kalau ilmu perdukunan ini mana yang jahat dan yang mana yang tidak jahat, sebelumnya dia tidak pernah mencelakakan orang, dia tidak tahu dalam keadaan apa ilmu guna-gunanya baru boleh digunakan. Sebenarnya dua orang gadis ini sangat berbahaya, mereka sangat liai, jika mereka bertarung akibatnya benar-benar tidak bisa dibayangkan, tapi kalau tidak bisa saling mengendalikan diri akibatnya mereka pasti akan bertarung. Sepanjang jalan Tong Ling selalu menyindir, Pei Pei pun tidak mau kalah. Tapi yang pertama menyerang malah Pei Pei, ini di luar dugaan Wan Fei Yang, dia tidak keburu menghalangi mereka karena dia tidak mengerti apa isi hati Pei Pei dan tidak mengerti ilmu perdukunan. Dia tidak tahu kapan Pei Pei akan menyerang Tong Ling. Pei Pei mulai memakai guna-gunanya, saat itu mereka sedang makan malam. Tapi Tong Ling adalah pesilat tangguh ahli senjata rahasia, pengamatannya sangat jeli. Begitu mangkok nasi diangkat, dia melihat sebutir nasi di dalam mangkoknya terus bergerak. Pertama dia mengira dia telah salah melihat, tapi begitu melihat lagi dengan teliti dia baru sadar kalau dia tidak salah lihat. Nasi di dalam mangkok itu segera dibuang ke bawah meja. Wan Fei Yang segera melihat sikap Tong Ling yang aneh, sorot matanya mengawasi gerakan mangkok dan bertanya, ada apa kata-kata baru terucap keluar, dia melihat butiran nasi aneh itu. Sumpit yang ada di tangan Tong Ling segera digunakannya untuk mengorek-ngorek nasi itu, dia segera berteriak terkejut. Di dalam tumpukan nasi terlihat beberapa puluh ekor ulat kecil berwarna abu keputihan, metu ulat-ulat itu berwarna abu, kaki mereka sangat banyak, kalau tidak dilihat dengan teliti tidak akan bisa memberakannya. Kaki-kaki kecil ulat-ulat itu terus bergerak-gerak tapi tubuh mereka tidak bergeser dengan cepat. Warna ulat-ulat itu hampir sama dengan warna butiran nasi, maka sulit membedakan apalagi kalau sudah tertutup oleh nasi. Jika ulat-ulat dan nasi itu dimakan dan masuk ke dalam perut, apa yang terjadi kemudian kita tidak akan tahu, tapi melihat ulat-ulat kecil itu cukup membuat bulu kuduk berdiri. Metu, Tong Ling segera berputar, pelayan dia berteriak. Seorang pelayan segera datang menghampiri, Tong Ling ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi? Tapi Wan Fe Yang sudah bertanya terlebih dulu, si Yoke, nasi dan sayur kami apakah sudah lengkap pelayan itu tertawa? Tidak lama lagi, tamu boleh makan dulu. Pesanan berikutnya segera akan diantar Tong Ling terpaku, dia melihat Wan Fe Yang, Wan Fe Yang tertawa, kita akan menginap di sini, makan malam dengan waktu yang agak lama pun tidak masalah. Tong Ling ingin bertanya tapi Wan Fe Yang sudah menunjuk mangkok nasi, dia segera melihatnya ternyata ulat-ulat kecil itu sudah tidak ada, dia terpaku lagi. Ulat-ulat itu datang cepat, pergi pun cepat. Di dalam mangkok tidak terlihat ada ulat, dia tidak bisa marah lagi. Pelayan itu sudah pergi. Tong Ling menatap Wan Fe Yang, apakah mataku yang sudah rusak Wan Fe Yang menggelengkan kepala? Coba kau lihat lagi begitu Tong Ling melihat mangkok nasi itu tampak ulat-ulat kecil itu muncul lagi. Akhirnya dia melihat Pei-Pei yang duduk di sisinya dan dari tadi tidak bereaksi apa-apa. Apakah kau yang menaruhnya suara dan wajah Tong Ling mulai melotot dengan perasaan tidak suka? Betul. Aku yang menaruhnya Pei-Pei mengakuinya. Benda apa itu ku, Pei-Pei tidak merasa bersalah. Dari awal aku sudah tahu kau adalah siluman kecil yang sering menggunakan ilmu hitam, kau berhati jahat dan selalu mencari kesempatan ingin mencelakai kuku ini, Tong Ling memotong, untung aku mengetahuinya, kalau mahluk-mahluk ini dimakan panca inderaku akan keluar darah dan aku akan mati. Seketika Pei-Pei menggelengkan kepala, ku ini hanya untuk menakut-nakuti setelah memakannya pun tidak akan terjadi apa-apa berarti seperti cairan penghancur mayat, setelah disiram tulang pun akan hancur dan tidak tersisa apa-apa kata Tong Ling. Maksudku, ulat-ulat itu hanya untuk menakut-nakuti setelah dimakan ulat-ulat itu akan mati, tapi manusia tidak akan merasakan yang tidak enak. Kau kira aku percaya pada kata-katamu bentak Tong Ling kepada Pei-Pei? Denganku, kakakmu sudah membuat kongkongku meninggal, kau ingin menggunakanku membuat celaka aku, kalian kakak beradik bukan orang baik-baik, masih mengaku orang baik. Aku tidak mau bicara denganmu lagi tentu saja sebab kau sudah berbuat salah, Wanto aku, Tong Ling melihat Wan Feiyang, dari awal aku sudah mengatakan kau sudah salah menilai orang aku percaya apa yang dikatakan nyata di kata Wan Feiyang. Bukti sudah ada di depan mata, kau sendiri juga melihatnya, mengapa masih mebelanya kalau dia benar-benar ingin kau makan nasi tadi, ulat-ulat yang ada di dalam nasi itu tidak akan bergerak. Ulat-ulat itu memang selalu bergerak. Tong Ling tertawa dingin. Kata-katanya baru terucap keluar, dia melihat tulat-ulat yang ada di dalam nasi semua berhenti bergerak seperti menjadi kaku. Jika aku menyuruh mereka tidak bergerak, paling sedikit kau akan makan sesuap bela pei-pei. Sembarangan bicara semua adalah sebenarnya jawab pei-pei. Aku tidak akan makan sesuap nasi pun, kalau aku telah memakan, nada bicara Tong Ling makin meninggi. Orang-orang yang ada di rumah makan itu terus melihat ke arah mereka. Wan Feiyang melihatnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya aku tidak banyak bicara, apakah benar? Wan Toako tanya pei-pei. Wan Feiyang hanya menarik nafas dan tidak bersuara. Pei-pei berkata kepada Tong Ling, Karena Wan Toako, aku jadi mengenalmu, apa hubungannya Wan Toako mengenalku denganmu? Karena aku adalah calon istrinya itu hanya keinginanmu, tidak ada yang mengakuinya. Asal Wan Toako mengakuinya, itu sudah cukup pei-pei mendekati Wan Feiyang, aku tidak akan melakukan hal-hal yang tidak kau sukai. Wan Feiyang hanya bisa menarik nafas panjang, pei-pei berkata lagi, tapi marga Tong ini benar-benar membuatku repot apa yang kau katakan tadi bentak Tong Ling. Kalau sepanjang pei jalanan kau tidak cerwea dan tidak membuatku tersinggung, mana mungkin aku akan memakai guna-guna aku punya kebebasan, apakah setiap perkataanku harus ada izinmu tapi kau selalu menyindirku siapa suruh kau ingin menjatuhkan reputasiku kau lah yang selalu menjatuhkan reputasiku kau adalah musuh keluarga ku pei-pei tidak bisa menjawab apa yang dilakukan Beng Tuk kepada kakek Tong Ling membuat pei-pei merasa bersalah. Aku hanya menggeretkan mulut tidak menggerakkan tangan, sedangkankah sudah menggerakkan tangan, terpaksa aku juga harus menggerakkan tanganku. Tangan kanannya melayang, beberapa butir senjata rahasia dilemparkan ke arah tangan dan pundak pei-pei. Walaupun sasarannya bukan nadi penting tapi cukup membuat siapapun terkejut. pei-pei ingin menghindar tapi Wan-fei yang sudah mengayunkan tangan untuk menyambut senjata itu. Tong Ling melempar untuk kedua kalinya, Wan-fei yang tetap menyambutnya. Wan-to aku, mingirlah, hari ini aku harus memberi pelajaran kepada dia. Tong Ling bersiap-siap untuk melempar lagi. Pei-pei bersembunyi di balik tubuh Wan-fei yang karena tidak ada care lain. Tong Ling hanya bisa menghentakan kaki dan marah-marah, siluman kecil, kalau kau pemberani, jangan bersembunyi di balik Wan-to aku. Wan-to aku tidak suka. Kalau kita bertarung, jangan membuatnya repot. Kau hanya tidak berani menyambut senjata rahasiaku walaupun aku tidak bisa menyambut senjata rahasiamu. Tapi sebelum senjata rahasiamu mengenaiku, guna-gunaku sudah melekat di tubuhmu. Baiklah. Keluar dari sini, aku ingin tahu dengan care apa kau menambur guna-guna itu ke tubuhku. Baru saja kata-katanya habis, tiba-tiba dia merasa di tangannya seperti ada sesuatu. Begitu melihatnya, dia segera berteriak. Karena tangannya penuh dengan ulat kecil-kecil yang sedang merayap. Ulat-ulat kecil itu saat berada di dalam bangkok nasi tidak begitu kentara. Sekarang setelah merayap di tangannya, dia bisa melihat dengan jelas. Memang tidak terlihat kalau ulat-ulat itu jahat, tapi begitu melihat banyak ulat yang sedang merayap di tangannya membuatnya geli dan merasa jijik. Ini pertama kalinya Tong Ling mengalami kejadian seperti ini, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wan Tei yang melihat Pei-Pei dan membentak, Pei-Pei, Wan To'ako, Pei-Pei menunduk. Jangan main-main lagi, cepat tarik kembali guna-gunamu, Pei-Pei melihat Tong Ling, mulutnya bergerak-gerak dan ulat-ulat yang sedang merayap di tangan Tong Ling segera pergi. Sekarang Tong Ling baru melihat ulat-ulat kecil itu mempunyai sepasang sayap tembus pandang. Setelah melihat serangga-serangga itu pergi, dia baru bisa menghembuskan nafas tapi senjata rahasia yang ada di tangannya sudah dilemparkan ke arah Pei-Pei. Wan Tei yang sekali lagi menyambut, Nona Teng, demi diriku, cukup sampai di sini. Kalau kami terus bertarung apa yang akan kau lakukan tanya Tong Ling tiba-tiba. Tentu saja Wan To'ako akan berada di pihakku, lalu kami akan memberi pelajaran kepadamu selapa Pei-Pei. Wan To'ako adalah pendekar dari perguruan lurus, mana mungkin dia akan membantu orang yang sering menggunakan guna-guna dari Mo Kau. Aku tidak pernah menggunakan guna-guna untuk mencelakakan orang. Aku bukan iblis. Kalau bicara hati-hati, jangan menyerangku lagi. Tong Ling dam dia meletakkan kedua tangannya di bawah. Dia sudah memegang senjata rahasia, setiap saat bisa melemparkannya. Entah Wan Fe'i yang melihatnya atau tidak. Kalau kalian terus begitu, biar aku saja yang pergi, kata Wan Fe'i yang marah. Kalau kau tidak ikut campur itu lebih baik, aku mempunyai care, tertentu menghadapi siluman kecil ini, kata Tong Ling. Wan To'ako, kau mau ke mana? tanya Pei-Pei. Kemanapun aku bisa pergi, asal tidak usah melihat kalian lagi, jawab Wan Fe'i yang... Tidak, Pei-Pei dan Tong Ling bersama-sama berteriak. Akhirnya mereka mengerti alasan Wan Fe'i yang pergi. Aku harus mengikutimu, kata Pei-Pei. Kau tidak tahu malu Tong Ling marah, tangannya mulai melayang. Pei-Pei tidak takut, silakan lemparkan senjata rahasiamu, biar aku ambruk karena senjata rahasiamu. Aku tidak mau Wan To'ako sedih. Tong Ling segera menurunkan tangannya, kau benar-benar jahat, kau ingin membuat Wan To'ako memenciku, aku tidak akan terpancing olahmu. Kepala Wan Fe'i yang seperti akan terbelah menjadi dua. Masalah paling sulit adalah menghadapi gadis, dari awal dia sudah tahu, tapi inilah pertama kali dia mengalami keadaan seperti ini. Pei-Pei segera kembali ke tempatnya mengambil mangkok dan sumpit. Tong Ling juga duduk kembali di tempatnya, dia melihat nasi yang ada di dalam mangkok, bulu kuduknya merinding lagi, dia seperti melihat ada ulat yang sedang merayap di dalam nasi. Kau mulai lagi Tong Ling berteriak lagi. Apa maksudmu dengan mulai lagi? Jangan begitu tegang mati Wan Fe'i yang terlihat berputar. Tong Ling baru bisa menghembuskan nafas karena di tangannya memang tidak ada apa-apa. Wan Fe'i yang meminta semangkok nasi lagi. Itu membuat Tong Ling merasa tenang dan lebih kagum kepadanya. Pastinya makan malam kali ini berada dalam suasana tidak enak. Setelah makan Wan Fe'i yang baru merasa tenang. Dia mengira tidak akan ada masalah yang muncul lagi, tapi masalah muncul di waktu dia sedang berpikir. Kamar hanya ada dua, satu untuk Wan Fe'i yang, satu lagi untuk Tong Ling dan Pei-Pei. Biasanya dua gadis berada dalam satu kamar tidak akan terjadi masalah, tapi sewaktu tidur Pei-Pei malah lari dan masuk ke kamar Wan Fe'i yang. Saat Pei-Pei datang ke kamar Wan Fe'i yang, Tong Ling mengikuti dari belakang. Dia memang selalu mengawasi Pei-Pei tapi bukan masalah guna-guna. Pei-Pei sudah berjanji tidak akan menggunakan guna-guna lagi, supaya Wan Fe'i yang tidak membencinya. Tong Ling sangat tenang mengawasi Pei-Pei karena dia tidak ingin Pei-Pei mendekati Wan Fe'i yang. Maka begitu Pei-Pei meninggalkan kamar, dia segera mengejarnya dari belakang. Baru saja Wan Fe'i yang membuka pintu kamarnya dan Pei-Pei sudah menerjang masuk, dia ingin bertanya tapi Pei-Pei sudah menutup pintu, sebelum ditutup Tong Ling sudah melangkah masuk supaya pintu tidak bisa ditutup. Ada apa kau kemari tanya Pei-Pei? Kalau kau sendiri kemari ada apa Tong Ling balik bertanya. Aku datang untuk melayani Wantoako, ini adalah kebiasaan bangsa kami jawab Pei-Pei. Aku rasa itu hanya kebiasaan dari dirimu sendiri apakah kau lupa aku adalah calon istrinya, melayaninya adalah tanggung jawabku Pei-Pei menjawab dengan serius. Tong Ling tertawa dingin, Pei-Pei segera membereskan ranjang Wan Fe'i yang, dia tidak mengeluarkan suara, juga tidak melayaninya. Tong Ling menatap Wan Fe'i yang, dia tidak bereaksi sama sekali, seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Wan Fe'i yang memang sedang berpikir. Masa lalunya memang sangat pahit, tapi dia selalu mengingatnya. Akhirnya Tong Ling tidak tahan lagi, dia berteriak, Wantoako, Wan Fe'i yang seperti terbangun dari mimpi, ada apa Tong Ling melihat Pei-Pei? Kau benar-benar menerima layanannya melayani atau tidak? Kukira tidak ada salahnya kata Wan Fe'i yang. Kalau begitu, aku juga akan melayanimu dia melangkah ke depan Pei-Pei dan merebut selimut yang ada di tangan Pei-Pei. Apa hubunganmu dengannya teman? Tong Ling tertawa dingin, aku tidak akan seperti kau memaksa mengakui diri jadi calon istrinya. Kalau begitu, keadaan kita tidak sama, jangan terus mengikutiku, aku melakukan apa yang pantasku lakukan. Siapa bilang aku tidak boleh melakukan semua ini, Wantoako pun tidak melarangku, kau yang cerwet kalau dia tidak menganggap semua ini masalah, aku juga akan seperti itu. Apa yang kulakukan tidak ingin membuatnya marah, aku harus melaksanakan kewajibanku. Apa yang akan kau lakukan? Tong Ling melotot, matanya penuh dengan kobar permusuhan. Apa yang akan kulakukan? Itulah kewajibanku, tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang akan kau lakukan? Aku juga bisa melakukannya, kata Tong Ling. Pei Pei menatapnya, diam-diam-diam mundur ke sisi Wan Feiyang, kemudian membalikan tubuh memunggungi Wan Feiyang. Sewaktu Tong Ling melihat perbuatan Pei Pei, dia tampak bengong, kemudian berteriak, apa maksudmu reaksi Tong Ling membuat Wan Feiyang merasa aneh? Pei Pei tidak menjawab, dia membalikan tubuh, kedua tangannya terjulur ke bawah lalu diangkat, baju atasnya segera terlepas, muncullah dua buah gunung yang montok dan indah, putih seperti giok. Ini benar-benar di luar dugaan Wan Feiyang begitu melihat, dia segera mengalihkan sorot matanya. Inilah tugas seorang istri kau tidak tahu malu Pei Pei ingin mengatakan sesuatu. Wan Feiyang segera membentak, cepat pakai baju muwanto aku, Pei Pei masih ragu. Tong Ling menyela, orang terpencil tidak berbudaya, tidak bisa berubah, gampang memperlihatkan bagian tubuh, sedikit rasa malu pun tidak ada sekarang atau nanti sama saja, aku tetap akan menjadi istrinya, cepat pakai baju muwantak Wan Feiyang. Pei Pei mengambil kembali bajunya yang terjatuh. Kata Tong Ling, kalau wan to aku tidak menyukaimu, percuma saja kau berupaya dengan segala care sambil berkata dia mendekati Wan Feiyang. Pei Pei merasa cemas, dengan tubuh telanjang dia segera mendekat dan ingin memeluk Wan Feiyang. Wan Feiyang selalu menoleh ke tempat lain, tapi dia masih merasakan Pei Pei mendekatinya. Dari sudut matanya dia melihat dada Pei Pei yang putih, dia segera bergeser sambil mengebutkan lengan bajunya. Pei Pei terbanting ke tempat tidur karena kebutan lengan bajuan Feiyang, dia merasa kesal karena disalahkan, air matanya pun mengalir keluar. Saat itu tiba-tiba dia melihat ada laba-laba beroman manusia. Laba-laba sebesar kacang kedelai tapi bukan berwarna hitam, melainkan berwarna putih keabuan dan hampir tembus pandang. Pei Pei segera termangu setelah tahu ada laba-laba beroman manusia, dia juga tahu apa kegunaan laba-laba jenis ini. Wan Feiyang dan Tong Ling tidak melihat ada laba-laba itu, walaupun mereka melihatnya, mereka tidak akan terlalu memperhatikannya. Pei Pei mengenakan bajunya kembali, diam-diam melihat ke mereka berdua lalu menunduk dia berjalan melewati mereka. membuka pintu dan keluar dari kamar. Wan Feiyang masih berdiri termangu. Begitu pintu tertutup, dia baru menghembuskan nafas panjang. Apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan baik? Kalau tidak, apa yang harus dia lakukan? Aku harus memberi pelajaran kepadanya agar kelak dia tidak akan membuat masalah yang memalukan. kata Tong Ling, aku benar-benar tidak pernah melihat ada gadis yang tidak tahu malu seperti dia. Akhirnya Wan Feiyang membuka suara, dia hanya gadis pulos, apa yang dia lakukan dan pikirkan langsung dilakukan, dia bukan gadis jahat kakak dan gurunya saja orang jahat, apa yang disaksikan atau didengar adalah kejahatan, dia seperti apa, aku yakin kau bisa melihatnya sendiri kata Wan Feiyang. Tong Ling terdiam sambil menggigit bibir. Wan Feiyang melanjutkan lagi, jumlah orang baik tidak banyak, kita mengenalnya, seharusnya kita menghargainya. Aku tahu dia gadis baik-baik, tapi aku tidak terima, Tong Ling tidak meneruskan kata-katanya. Hampirilah dia dan hidbur dia demi aku kalau aku tidak setuju, kau pasti akan pergi ke sana, aku akan berusaha menasehatinya, tapi akibatnya seperti apa, aku tidak akan bertanggung jawab Wan Feiyang tertawa kecut. Asal kedua gadis itu tidak saling menyerang, dia sudah merasa cukup puas. Kalau perlu, mungkin dia akan pergi karena orang baik di dunia sudah tidak banyak, mengapa harus membuat mereka sedih? Tong Ling kembali dengan cepat, katanya Pei Pei tidak ada di kamarnya. Wan Feiyang tidak merasa terkejut, Tong Ling merasa karena terguncang maka Pei Pei pergi, setelah kemarahannya meredah tentu akan kembali. Tapi semalam sudah berlalu Pei Pei masih tidak muncul. Saat dia meninggalkan tempat ini saat itu adalah malam hari, tidak ada seorang pun yang melihatnya pergi, maka sulit melacak jejaknya. Wan Feiyang merasa bingung. Waktu sudah semakin mendesak mereka harus mencari sendiri, terlambat sehari pun sudah tidak bisa. Satu-satunya yang membuat tenang adalah ilmu silat Pei Pei cukup tinggi, selain itu dia mengerti ilmu guna-guna untuk menjaga dirinya, jadi tidak akan terjadi masalah. Awalnya Tong Ling merasa sangat senang karena kepergian Pei Pei tapi setelah melihat Wan Feiyang gelisah seperti itu, dia pun ikut terganggu. Sebenarnya Tong Ling tidak berhati jahat, tapi begitu melihat Pei Pei mendekati Wan Feiyang, rasa cemburunya segera muncul maka kata-kata yang keluar selalu terbawa emosi. Laki-laki atau perempuan sulit terlepas dari fasa tertarik dan tidak bisa berjiwa besar dalam masalah cinta. Saat ini Pei Pei sedang berada di sebuah kamar rahasia di sebuah tempat sembahyang. Tempat sembahyang seperti ini banyak terdapat di wilayah suku Biau tapi yang megah dan besar sangat sedikit. Tempat ini berada di salah satu tempat sembahyang, tempat ini dibangun dan diawasi oleh set kau. Di bawah tempat sembahyang itu ada sebuah terowongan rahasia dan bisa menembus ke sana kemari. Kalau Wan Feiyang mempunyai banyak waktu, dia tidak akan sulit mencari Pei Pei dan akan menemukan tempat ini, tapi ruangan rahasia atau jalan rahasia tetap ada penghalangnya. Ruangan rahasia atau jalan terowongan itu pasti mempunyai tempat masuk atau keluar, dan itulah celahnya. Beng Tu dan Set Kau berada di dalam sana untuk memulihkan luka-luka mereka, walaupun luka dalam Set Kau sangat berat tapi setelah beristirahat dan berebat, dia sudah bisa berjalan dengan lancar dan tenaga dalamnya pun pelan-pelan mulai pulih kembali. Dia terluka seperti luka biasa, asal ada waktu untuk beristirahat dia bisa cepat pulih. Keadaan Beng Tu tidak sama, dia sangat percaya diri bahwa dia bisa menang, maka dia menyerang dengan sekuat tenaga, sehingga tenaga untuk menyerang sangat besar, maka tenaga balik Wan Feiyang menyerang semua jalan darah di tubuhnya. Memang nadinya tidak tergetar hingga putus, tapi luka akibat getaran tidak berbeda jauh dengan nadi yang tergetar hingga putus. Penaga dalamnya tergetar hingga terpencar, walaupun dia masih mempunyai sisa tenaga tapi tetap sudah tidak bisa berkumpul lagi. Set Kau berusaha membuat tenaga dalamnya bisa berkumpul kembali. Tapi dia tidak menjelaskannya dengan detail, dia berusaha menutupi keadaan sebenarnya. Dia takut Beng Tu akan menelantarkan dirinya sendiri dan tidak berniat untuk maju. Mencari orang sebagai pengganti Beng Tu sama sekali tidak membuatnya percaya diri, tapi jika ada yang cocok dia tetap akan siap. Tapi selain Beng Tu rasanya tidak ada orang yang cocok lagi. Beng Tu bukan hanya harapannya juga harapan dari Mo Kau. Apakah Mo Kau bisa terkenal di Tionggoan? Semua harus melihat dekat Beng Tu. Jadi selama masih ada sedikit harapan, dia tidak akan melepaskan, dia akan berusaha menolong Beng Tu. Sampai saat ini luka Beng Tu sudah jauh lebih baik. Set Kau hanya khawatir Beng Tu akan patah semangat. Ilmu Iwakang yang Beng Tu latih adalah ilmu Iwakang aliran Mo Kau. Sebenarnya dengan ilmu Iwakangnya dia bisa mengobati lukanya, dan ilmu Iwakang Beng Tu kebanyakan didapatkan dari hasil Iho Aciap Bok. Jika bisa mendapatkan orang yang cocok tidak sulit untuk memulihkan tenaga dalamnya yang sudah lenyap. Masalahnya Set Kau sendiri juga terluka. Jika ingin mencari seorang lawan yang mempunyai tenaga dalam kuat lalu dengan ilmu Iho Aciap Bok, digunakan oleh Beng Tu, dia tidak sanggup. Tapi Set Kau berusaha dan melihat-lihat di mana ada pesilat seperti itu. Akhirnya dia melihat Wan Fe Yang, Tong Ling, dan Pei Pei. Diam-diam dia mencari kesempatan melumpuhkan Wan Fe Yang, tapi kesempatannya tidak ada, dia malah melihat Pei Pei masuk ke kamar Wan Fe Yang. Pei Pei bisa mendekati Wan Fe Yang, kalau dia bisa membantu mereka meringkus Wan Fe Yang, itulah hal yang bisa membuatnya senang. Set Kau melepaskan laba-laba kecil berwarna abu keputihan. Walaupun laba-laba itu kecil tapi merupakan bibit laba-laba langka, bisa mengirim informasi sangat tepat. Begitu melihat laba-laba itu Pei Pei sudah tahu Set Kau berada di sekitar sini, dia juga mengkhawatirkan luka Beng Tu, maka dia pun keluar mencari mereka. Dari luar luka Beng Tu tampak tidak apa-apa, setelah Pei Pei melihat keadaan Beng Tu, dia merasa agak tenang dan ingin kembali ke sisi Wan Fe Yang. Set Kau mengizinkan dan mengemukakan permintaannya, agar sewaktu Pei Pei mendekati Wan Fe Yang menggunakan guna-guna untuk memikat Wan Fe Yang. Pei Pei segera menggelengkan kepala, dia tidak lupa pada pesan Wan Fe Yang dan dia siap menunggu. Mungkin kau bisa bersabar menunggu tapi jangan lupa di sisi Wan Fe Yang ada tongling, kata-kata Set Kau menggetarkan hati Pei Pei. Dengan penuh rasa percaya diri Pei Pei menjawab, Wan To Ako tidak akan menyukainya. Kalau dia tidak suka, mengapa membiarkan gadis itu berada di dekatnya Pei Pei harus mengakui kata-kata Set Kau masuk akal, Set Kau pandai menilai reaksi seseorang, dia berkata lagi, gadis itu pintar bermain taktik, dia ingin mengusirmu dan merebut Wan Fe Yang dari sisimu. Aku tidak akan gampang tergeser tapi dia dengan segala upaya akan berusaha menggeser dan menyeramu. Apakah kau tidak sadar Set Kau menaruh curiga? Wan To Ako adalah orang yang mengerti aturan tapi mereka sama-sama dari suku Han, lebih gampang berkomunikasi. Jika ada masalah Tong Ling hanya butuh satu kalimat untuk menjelaskannya sedangkan kau butuh sepuluh kalimat Pei Pei mengangguk, Set Kau berkata lagi, aku melihat dia lebih pintar berbicara dibandingkan denganmu, kalau kalian bersengketa yang kalah pasti dirimu, di depan Wan Fe Yang kau akan terlihat lebih jahat Pei Pei memang tidak tahu seperti apa perasaan Wan Fe Yang, tapi setelah Set Kau berkata seperti itu dia baru merasa khawatir. Set Kau yang jahat sudah melihat reaksi Pei Pei, dia berkata lagi, suku bangsa Han sangat menepati janji, apalagi Wan Fe Yang adalah orang terkenal, jika dia telah menjanjikan sesuatu kepada Tong Ling kau tidak akan mempunyai harapan lagi tapi, Pei Pei ingin mengatakan sesuatu. Masuk desa harus mengikuti aturan di sana, setelah keluar desa keadaan akan berbeda lagi, hal seperti ini bukankah sudah ada banyak contoh tapi Wanto Aku bukan orang seperti itu walaupun Pei Pei berkata seperti itu tapi nada bicaranya mulai sangsi. Set Kau yang berpengalaman bisa melihatnya dengan jelas, dia berkata lagi, kau siap menanggung resiko ini, aku tidak akan bisa membantumu lagi Pei Pei berpikir sebentar, apa yang harus kulakukan sekarang aku sudah menjelaskannya bukan apakah benar-benar harus memakai guna-guna asal dia mengijankanmu mendekatinya, itu sudah ada cukup, ilmu silatnya memang tinggi asal dia tidak waspada kepadamu, masukkan ulat ke dalam tubuhnya itu sebenarnya tidak sulit, aku tidak mengerti guna-guna yang kau pilih semacam guna-guna yang bisa membuat dia lupa segalanya dan bisa membuatnya hidup sampai tua di perbatasan biau, untuk menemanimu seumur hidup aku tidak mempunyai jenis guna. Guna seperti ini, aku bisa memberikan kepadamu dan kira menguasai guna-guna ini tidak rumit. Akhirnya Pei Pei mengerti juga, setelah dia terkena guna-guna ini apakah dia akan terluka tidak? Hanya saja pola pikirnya menjadi sederhana, setelah itu dia hanya akan setia kepadamu maksudnya, kalau aku tidak mau dia kembali ke Tionggoan, dia pasti tidak akan pulang ke Tionggoan itu sudah pasti, selamanya dia akan tinggal di perbatasan suku biau tapi dia pendekar terkenal di Tionggoan seorang pendekar pasti akan berkelana dan kau tidak bisa seterusnya mengikuti dia, lebih-lebih sulit menerima jika dia kemana-mana akan menabur cinta Pei Pei menundukkan kepala. Set kau masih terus memutar lidahnya yang seperti tidak bertulang, pertama, Tong Ling saja sudah cukup membuatmu kalang kabut, kalau ditambah dengan perempuan lain, seumur hidup kau tidak akan bisa hidup tenang Pei Pei mengangguk, kalau menyuruhnya tinggal di perbatasan biau, sangat tidak menguntungkan karena ilmu silatnya, set kau tertawa, setelah terkena guna-guna pola pikirnya bisa kita kuasai, ilmu silatnya pun tidak terganggu, kau tetap bisa membuat ilmu silatnya maju, dengan ilmu silatnya yang tinggi itu seharusnya dia bisa berkembang di perbatasan biau ini setelah itu apa yang harus kulakukan? Tentang dia kau yang mengaturnya, kau bisa membuatnya mengabdi kepada orang suku biau dan membuat kebaikan untuk orang suku biau, set kau menarik nafas, kalian suku biau selalu dianggap rendah oleh suku hon, setelah ada wanfei yang yang berilmu tinggi di sini, dia pasti akan membantu kalian menaikkan derajat kalian, semua itu asal kau bisa mengaturnya tampaknya Pei Pei mulai tertarik, set kau melihatnya, untuk kakakmu juga ada kebaikannya apa kebaikannya setelah kokomu pulih, dia akan berjaya di Tionggoan dan tidak akan terkalahkan ilmu silat koko katanya sangat tinggi, tapi dia di bawah wantoako, kalau wantoako tidak berada di Tionggoan maka Tionggoan pasti akan berada dalam genggamannya betul, kokomu dari suku biau, di Tionggoan atau di daerah biau pesilat tangguh sama-sama dari suku biau, bukankah itu adalah suatu kebanggaan bagi orang biau Pei Pei terdiam, set kau berkata lagi, tidak perlu banyak berpikir lagi Pei Pei masih terdiam. Demi suku biau, kau harus melakukannya Pei Pei masih berpikir. Set kau sudah mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik bajunya dan berkata, kalau serangga biasa dengan ilmu wekang wanfei yang, sulit untuk masuk ke dalam tubuhnya, hanya dengan induk serangga ini, induk serangga hanya dengan induk serangga ini baru berguna. Set kau membuka kotak yang terbuat dari batu giyok, di dalamnya terdapat seekor ulat kecil transparan dalam keadaan telungkup. Set kau melayangkan kotak itu dengan pelan, induk serangga itu jatuh di atas telapak tangannya, dari luar terlihat tidak ada keistimewannya, kalau tidak dilihat dengan teliti tidak akan bisa melihat keberadaan sesungguhnya. Pei Pei pun terkejut, apakah ini induk serangga yang tadi suhu maksud? Sepertinya tidak ada keistimewaannya jika kau ingin mendapatkan wanfei yang dan hati wanfei yang, induk serangga ini sangat berguna Pei Pei melihat ke kiri dan ke kanan, bentuknya sangat lucu bentuk induk serangga itu seperti diukir dari batu transparan, tidak buruk, sama sekali tidak menjijikan. Semakin dia dilihat Pei Pei semakin menyukainya, dia bertanya, suhu, apakah induk serangga ini untukku kalau kau mengambil untuk melayani wanfei yang, silakan melayani Pei Pei mengerutkan alis. Kata-kata set kau membuatnya merasakan aura permusuhan. Set kau sadar dia telah salah bicara, dia segera berkata, maksudku dengan melayani sebenarnya adalah merawat seperti apa merawatnya tanya Pei Pei. Biarkan dia memakan induk serangga ini, sepertinya tidak akan sulit bagimu untuk melakukannya kata-kata set kau sangat ringan dan lembut. Asal dia sudah memakannya, dia akan menjadi milikmu, tidak ada yang bisa merebutnya dari sisimu. Apakah Tong Ling juga tidak akan bisa sudah pasti, siapa Tong Ling itu? Dia bukan orang penting terlihat sudut mulut Pei Pei terangkat dan dia tertawa. Orang yang lebih sulit dari Tong Ling masih sangat banyak kata set kau. Sebenarnya dia tidak jahat kepada orang biau, dia hanya berprasangka, mungkin semua ini ada hubungan dengan kematian kakeknya Pei Pei tetap mempunyai sisi baik. Walaupun bukan karena kakeknya, dia tetap akan memandang remeh kepada orang biau saat kau tertawa dingin, di depan matanya, kau tidak pantas berpasangan dengan Wan Fei yang, walaupun dia sendiri tidak tahu apakah Wan Fei yang suka atau tidak kepadamu Pei Pei mengangguk, saat kau berkata lagi, tidak diragukan lagi Wan Fei yang sangat menyukaimu. Maksud suhu, kalau dia tidak menyukaimu, dia tidak akan membiarkanmu ikut, yang pasti Tong Ling tidak suka karenanya, maka dia berusaha merusak hubungan kalian. Betul seperti itulah Tong Ling. Kalau begitu, tunggu apalagi tangannya melayang. Induk ulat itu sudah dikembalikan ke dalam wadah. Ulat itu seperti bukan ulat hidup. Set kau menyerahkan kotaknya pada Pei Pei, menguasai induk serangga ini tidak perlu dengan benda khusus, cangkang kerang yang biasa kau pakai saja itu sudah cukup. Setelah berhasil langsung bawa Wan Fei yang ke perbatasan Biau masih ada banyak hal di Tionggoan yang harus dia bereskan Pei Pei belum mau menerima kotak dari giyok itu. Beng Tu akan membantu membereskan masalahnya, dia sudah menjadi orang Biau. Dia harus mengurus masalah orang Biau dulu saat kau tertawa lagi. Kecuali kalau kau tidak menyukainya dan tidak peduli gadis lain mengambilnya dari sisimu, kalau tidak, kau tidak perlu banyak berpikir lagi, karena ini bukan masalah rumit sekali lagi. Kotak giyok itu diserahkannya kepada Pei Pei, kali ini Pei Pei mau menerimanya. Induk serangga itu tetap terlihat lucu, sampai sekarang Pei Pei tidak merasa jijik, semakin dilihat dia merasa semakin senang dan semakin suka, dia percaya induk serangga itu akan menghubungkan dia dan Wan Fei yang selama-lamanya. Dia memang tidak berpengalaman, dia tidak tahu bahwa dunia ini banyak terdapat orang jahat, dia juga tidak tahu seperti apa kehidupan di dunia ini, kecuali cinta masih ada banyak hal yang lebih penting. Benda yang terlihat lucu dari luar, belum tentu benar-benar lucu. Seperti semacam bunga yang ada di daerah biau bunga yang paling beracun. Bunga itu berwarna-warni saat mekar dan sangat indah, siapapun akan menyukainya, tapi jika terkena kulit akan membuat daging membusuk dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Jadi begitu bunga beracun itu terlihat yang lain akan menghindarinya, karena dari luar terlihat jelas, tidak seperti induk serangga itu, dia akan mendengar perintah dan setelah masuk ke dalam tubuh seseorang baru berguna. Sampai sekarang Beng Tu tetap berpikiran, apapun harus diukur berdasarkan kepentingan suku biau. Set kau melihat jelas hal ini, maka dia pun tidak tergesa-gesa. Siapapun Beng Tu, asal dia mengaku dia adalah murid dari Mokau, itu sudah cukup. Hanya Beng Tu yang bisa membuat Mokau jadi terkenal, dia tidak peduli apa yang akan dilakukan Beng Tu. Dia berada di daerah biau, dia mengerti sifat orang biau, ambisi Beng Tu sangat besar, tapi ada batas-batas tertentu, dia sudah lama menyayangkan hal ini. Mokau dari barat akan membuat dunia kacau, tapi Beng Tu hanya ingin menguasai dunia persilatan saja, dia tidak akan melakukan masalah besar supaya dunia menjadi kacau dan bergejolak. Bagi orang persilatan merebut kekuasaan adalah hal yang sangat membanggakan, tapi pikiran mereka terbatas. Orang persilatan bisa berdiri terus. Pemerintah jarang bertanya-tanya, asalkan sikap mereka tidak kelewatan. Mokau berasal dari negari barat memiliki agama di luar bangsa. Baru mulai ingin menguasai dunia persilatan, sebelum berhasil dia hanya berpikir semua baru dimulai, bukan hal yang aneh. Keserakahan seseorang biasanya karena dia telah berhasil dan bertambah hebat. Keserakahan Beng Tu belum cukup besar, begitu juga set kau. Maka di masa depan belum terlihat bahaya dari mereka. Pengalaman Wan Feiyang pun masih sangat dangkal, dia tidak bisa melihat kejadian sebenarnya, apalagi pei-pei. Orang seperti mereka boleh dikatakan tidak berpengalaman, di dunia persilatan tidak banyak orang seperti mereka, tapi apakah sekarang dengan pengalaman dangkal tidak akan mengalami hal seperti ini juga? Orang harus bisa bertumbuh menjadi dewasa. Di malam yang sama, tapi bagi Wan Feiyang tidak sama, bukan karena malam ini dia sudah meninggalkan tempat orang Biao, sehingga dia bisa kembali lagi ke tempat orang Hon dan dia merasa akrab dan hangat, tapi dia malah merasa kebingungan sebab belum tentu dia bisa bertemu dengan pei-pei lagi. Selama beberapa hari ini tidak terlihat pei-pei, walaupun Wan Feiyang selalu berhati-hati dan teliti dalam mencari. Pastinya Tong Ling melihat sikap Wan Feiyang yang berbeda, dia juga mengerti apa yang sudah terjadi. Gadis ceroboh tapi dalam perasaan cinta dia menjadi sensitif, sebagai pesila tangguh dalam senjata rahasia dia mempunyai metu jeli, perubahan sikap Wan Feiyang tidak bisa lolos dari pengamatannya. Sebenarnya Tong Ling tidak terlalu membenci pei-pei tapi begitu melihat pei-pei mendekati Wan Feiyang, dia menjadi marah. Selama beberapa hari tidak melihat pei-pei, sebenarnya dia merasa khawatir, dia pernah merasakan kesepian dan kebingungan tapi begitu terpikir pei-pei menghilang masih di daerah Biau, tempat di mana pei-pei sangat hafal, ditambah lagi dia adalah seorang putri, pasti tidak akan mengalami hal yang merepotkan, dia baru merasa sedikit tenang. Dia ingin dengan alasannya mencoba menasihati Wan Feiyang, tapi begitu melihat Wan Feiyang seperti tidak bersemangat dan masa bodoh, api kecemburuannya segera muncul. Kata-katanya yang sudah ada di depan bibir, ditelannya kembali. Pastinya semakin jauh dari wilayah Biau, dia akan merasa semakin tenang, dia tidak percaya pei-pei yang bertubuh lemah bisa mencari mereka sampai ke Tionggoan. Dulu Tong Pek Chauan selalu mengajarkan agar dia jangan salah perkiraan dan meremehkan musuh. Di depan musuh dia tidak ragu-ragu lagi, dia melakukan semuanya dengan baik, tapi tetap saja dia meremehkan pei-pei, karena dia tidak menganggap pei-pei adalah musuh. Dia tidak tahu dalam medan percintaan dan dalam medan pertarungan sebenarnya tidak jauh berbeda. Walaupun dia adalah seorang gadis, kadang-kadang karena perasaan cintanya dia akan menjadi kuat. Tapi Tong Ling sama sekali tidak berpengalaman, sampai sekarang laki-laki yang bisa membuatnya tertarik hanya Wan Feiyang. Sewaktu pei-pei berada di sisi Wan Feiyang, dia hanya ingin dia sendiri yang diperhatikan oleh Wan Feiyang, makan atau tidur pun tidak enak. Setelah pei-pei meninggalkan mereka, dia baru merasa tenang, dia pun tidak mengganggu Wan Feiyang lagi. Malam ini sewaktu pei-pei kembali, Tong Ling sudah tertidur dengan nyenyak. Apakah ini malapetaka baginya atau malapetaka bagi Wan Feiyang? Pei-pei sangat berhati-hati, dia berusaha tidak membuat Tong Ling terbangun, jadi dia tidak melewati kamar Tong Ling. Dia juga tidak mengetuk pintu kamar Wan Feiyang, dia mendorong jendela di kamar Wan Feiyang. Wan Feiyang segera terbangun, begitu melihat yang masuk adalah pei-pei, dia malah bengong. Tidak diragukan lagi semua ini di luar dugaan Wan Feiyang. Jari telunjuk pei-pei segera diletakkan di mulut memberi isyarat agar Wan Feiyang jangan bersuara. Wan Feiyang tahu karena di sebelah kamarnya adalah kamar Tong Ling, walaupun dia tidak bersuara tapi dia tertawa kecut. Melihat pei-pei telah kembali dia sangat senang, tapi begitu memikirkan masalah yang akan muncul kemudian, dia bingung lagi. Dia sama sekali tidak menyangka kesulitan yang akan datang bukan dari Tong Ling. Kesulitan ini bukan menyangkut masalah perasaan yang sederhana, melainkan suatu malapetaka. Malapetaka yang akan langsung mengancam keselamatan nyawanya. Pei-pei seperti seekor kucing masuk ke kamar Wan Feiyang, diam-diam menutup jendela, lalu masuk ke dalam pelukan Wan Feiyang. Waktu itu pei-pei hanya menangis dan matunya sudah berkaca-kaca. Melihat mata pei-pei tampak berkaca-kaca, tanpa terasa Wan Feiyang memeluknya, dia sadar kalau dia sekarang mendorong pei-pei jauh-jauh, itu adalah tindakan yang sangat kejam. Wan Feiyang tidak tahu berpelukan seperti ini bukan hanya dia saja yang terhanyut, pei-pei pun bisa pei jerumus dan keadaan tidak akan tertolong. Pei-pei yang berada dalam pelukan Wan Feiyang, terus mengeleng-gelengkan kepala, air matanya dengan cepat mengalir membasai baju bagian dada Wan Feiyang. Sebenarnya dia ingin menangis sepuas-puasnya, tapi dia takut membuat Tong Ling yang ada di kamar sebelah terbangun. Wan Feiyang merasakan gejolak hati pei-pei juga merasakan bajunya basah karena air mata pei-pei, tapi dia tidak merasakan induk serangga itu. Induk serangga itu sedang merayap keluar dari dalam lengan baju pei-pei, sambil merayap warna tubuhnya mengikuti warna keadaan di sekelilingnya. Induk ulat begitu kecil ditambah bisa berubah warna, benar-benar sulit dibedakan, apalagi pei-pei sedang menangis terseduh-seduh. Ilmu silat Wan Feiyang memang sangat tinggi, reaksinya pun cepat, jika saat itu ada yang menyerang dengan senjata rahasia atau dengan Caroline, dia tetap bisa menghadapinya, tapi jika serangan dilakukan dari pihak pei-pei, belum tentu dia bisa menghindar. Jika pei-pei ingin membunuhnya benar-benar sekarang adalah kesempatan baik. Tapi yang pasti, saat muncul Laura membunuh sedikit atau banyak, Wan Feiyang pasti akan merasakannya. Tapi sekarang yang dia rasakan hanyalah kekesalan hati pei-pei karena disalahkan oleh Tong Ling. Ternyata induk serangga itu sudah tahu apa tugasnya, dia meloncat dan merayap di tubuh Wan Feiyang. Posisi induk serangga itu saat meloncat atau merayap sangat aneh, seperti berubah menjadi binatang jenis lain. Wan Feiyang tidak melihatnya dia membelai rambut pei-pei, kemana kau pergi selama beberapa hari begitu dia membuka mulut untuk bicara induk serangga itu berhenti merayap tapi tubuhnya akan menekuk, seperti anak panah siap meluncur keluar. Waktu itu Wan Feiyang sedang mengatakan kemana, serangga itu sudah meluncur masuk ke dalam mulut Wan Feiyang. Perasaan Wan Feiyang waktu itu seperti ada seekor nyamut terbang masuk ke dalam mulutnya, dan tiba-tiba saja dia merasa ada bahaya menghampirinya. Waktu itu pun mulutnya terasa kaku, rasa berikut menjalar ke seluruh tubuh. Pei-pei memang tidak melihat reaksi di wajah Wan Feiyang, tapi dari reaksi tubuh Wan Feiyang, dia sudah tahu bahwa induk serangga itu sudah masuk ke dalam tubuh Wan Feiyang, dia menengadah untuk melihat lebih jelas. Wan Feiyang menatap pei-pei, dari sikapnya dia seperti ingin menyampaikan sesuatu tapi sepatah kata pun tidak bisa keluar, hanya sorot matanya yang tadinya terlihat lincah sekarang seperti membeku. Wan Toako, pei-pei memanggil. Wan Feiyang mendengar panggilan itu kedua alisnya berkerut, dia seperti ingin menatap pei-pei lebih jelas, tapi dengan cepat dia melenggarkan pelukannya. Tapi sorot matuk kaku dan beku itu mulai berubah dia terlihat lincah lagi, tapi tidak setajam tadi, matanya seperti tertutup oleh kabut tipis, dan dia terlihat linglung. Wan Toako, sekali lagi pei-pei memanggil. Reaksi Wan Feiyang sekali ini berbeda dibandingkan tadi, kedua tangannya bertambah erat memeluk pei-pei, lalu mencium mulut pei-pei, leher, juga dadanya. Pei-pei merasa terkejut sekaligus senang dan malu. Pei-pei jadi mengerti induk serangga itu sudah mulai melakukan tugasnya, dia juga tahu apa yang akan dilakukan Wan Feiyang, dia sudah siap, tapi sewaktu hal ini datang dia tetap merasa bimbang. Suhu tidak berbohong kepadaku, pikiran ini baru muncul. Pei-pei merasa Wan Feiyang sudah membuka baju bagian dadanya, dia merasa malu dan menoleh ke arah lain. Sebelumnya dia pernah membuka baju di depan Wan Feiyang. Memang saat itu dia ingin bersaing dengan Tong Ling, waktu itu dia sedang marah, maka dia tidak merasakan apa-apa, sekarang hanya ada mereka berdua, dia tahu apa yang akan dilakukan Wan Feiyang, dia tetap merasa bingung. Dia meronta, rontaan ini semakin membuat Wan Feiyang bersikap kasar dan gila. Akhirnya Pei-pei telanjang bulat dan digendong ke ranjang. Sekarang pikiran Wan Feiyang sudah terbakar oleh nafsu birahi, tidak ada hal lain yang dipikirkannya. Induk serangga itu memang sudah mulai bekerja, serangga lain tidak akan bisa berbuat seperti induk serangga ini, serangga ini bisa menguasai pikiran Wan Feiyang, selain itu bisa menggali nafsu paling primitif manusia, nafsu birahi yang tersimpan di dalam semua orang. Pei-pei pun tidak terkecuali, nafsu birahi pei-pei tergali oleh Wan Feiyang, dia lupa pada semua hal, dia menikmati nafsu birahi sepuasnya. Suara dengusan kedua orang ini membuat Tong Ling yang ada di kamar sebelah kamar jadi terbangun, dia berdiri di depan jendela, dia menggigit bibirnya sampai berdarah. Suara mereka memang tidak terlalu besar, tapi pendengaran Tong Ling sangat tajam, mana mungkin dia tidak akan mendengarnya? Apalagi setiap saat dia selalu waspada dengan kedatangan Pei-pei, dia ingin mencari tahu bagaimana keadaan Wan Feiyang. Selama beberapa hari ini Pei-pei menghilang, Tong Ling tetap mengkhawatirkan dia. Dia sendiri juga tidak tahu mengapa dia bisa seperti itu. Dia pergi ke kamar Wan Feiyang, tapi semua itu sudah terlambat. Dia adalah seorang gadis, dia tidak mengerti apa yang telah terjadi antara Pei-pei dan Wan Feiyang. Tadinya dia ingin menendang pintu kamar, tapi dia masih berusaha menahan diri. Setelah lama berpikir dia melubangi kertas jendela untuk mengintip situasi di dalam kamar, setelah cukup lama ragu-ragu dia memutuskan untuk melakukan pengintaian. Astaga! Wajahnya segera menjadi merah dan jantungnya berdebar-debar. Dia cepat-cepat memalingkan wajahnya melihat ke tempat lain. Dalam hati dia berteriak, Wan Feiyang, ternyata kau bajingan bibirnya digigit, air matanya pun segera menetes. Terdengar suara Pei-pei yang sedang terbawa kemikmatan surga dunia. Tong Ling benar-benar tidak tahan melihat mereka, dia menghentakan kaki dan pergi dari sana. Aku tidak sudi melihatmu lagi. Tong Ling terus berteriak di dalam hati, sambil berjalan air matanya pun tidak terbendung lagi. Sebelumnya tidak pernah ada lawan jenis yang bisa menarik perhatiannya, lebih-lebih disukainya. Wan Feiyang adalah laki-laki pertama yang menarik perhatiannya, apa sebabnya dia sendiri pun tidak tahu. Cinta memang aneh, kalau bisa melihat perubahannya, di dunia ini tidak akan banyak laki-laki atau perempuan yang mabuk cinta. Mungkin ini adalah kehendak langit, akhirnya Wan Feiyang tidak bisa lari dari malapetaka ini. Sewaktu Wan Feiyang bangun, hari sudah terang, dia masih dalam keadaan telanjang, begitu juga Pei-pei. Pei-pei belum bangun, melihat Pei-pei dalam keadaan tertidur pun tampak dia masih merasakan kelembutan cintanya. Begitu melihat Pei-pei telanjang bulat, Wan Feiyang tampak terkejut, nafsu wirahinya mulai terbakar lagi. Dia ingin mendekati Pei-pei lagi, tapi kali ini dia berusaha menekan nafsu wirahi ini, kemudian dan melihat tetesan darah di atas seprai. Mengapa bisa terjadi seperti ini Wan Feiyang menggelengkan kepala? Apa yang terjadi semalam, mulai berkelebat dalam pikirannya satu persatu. Akhirnya dia teringat ada nyamuk yang masuk ke dalam mulutnya. Koma guna-guna kata-kata ini muncul di otak Wan Feiyang. Pertama kali saat dia bertemu Pei-pei, Pei-pei di gua itu pernah meniup cangkang kerang untuk menguasai sekelompok ulat yang merayap ketubuhnya. Tujuannya adalah memaksa Wan Feiyang untuk menerima cintanya, tapi terakhir dia menarik ulat-ulat itu kembali ke sarangnya karena nasihat Wan Feiyang. Dia melihat kejujuran Pei-pei tapi apa alasan yang membuatnya berubah? Kemudian dia teringat Pei-pei meninggalkannya selama beberapa hari juga teringat pada Tong Ling, dia tertawa kecut. Pei-pei pergi karena Tong Ling, itu pikiran Wan Feiyang, sebenarnya itu hanya salah satu alasannya. Kalau bukan karena petunjuk set kau, walaupun Pei-pei marah kepada Tong Ling, dia akan tetap akan berada di sisi Wan Feiyang. Anak gadis paling sensitif mengenai masalah percintaan, Pei-pei pasti pernah berpikir kalau semua itu hanya akal-akalan Tong Ling, maksudnya adalah supaya dia meninggalkan Wan Feiyang. Teringat pada Tong Ling, Wan Feiyang terpikir lagi, jika Tong Ling melihat kejadian tadi, apa reaksinya? Dia tidak tahu bahwa Tong Ling sudah melihat semuanya dan dengan marah sudah meninggalkan tempat itu. Melihat Pei-pei yang telanjang, dia mulai merasa panas dan darahnya bergejolak kembali, dia merasa aneh karena bisa mempunyai perasaan seperti itu. Wan Feiyang masih mengira semua itu karena guna-guna yang belum bersih yang ada di dalam tubuhnya ditambah lagi Pei-pei telanjang di depan matanya. Diam-diam dia menarik selimut untuk menutupi tubuh Pei-pei yang telanjang, kemudian dia duduk bersilah di atas ranjang untuk mengatur nafas. Saat nafasnya diatur tidak terasa ada perasaan lain dan tidak ada perbedaan apapun, Wan Feiyang baru merasa tenang. Dia melihat Pei-pei tetap terasa nafsu birahinya bergolak kepada Pei-pei, hanya saja tidak sekuat tadi. Perasaan seperti ini tidak pernah dirasakannya sebelumnya, dia menganggap semua itu hanya reaksi biasa dari seorang pria, tapi dia harus mengakui kalau Pei-pei benar-benar seorang gadis cantik dan menarik. Yang tidak dia sukai adalah Pei-pei menggunakan care seperti ini untuk memikatnya. Tapi dia memaafkan perilaku Pei-pei karena mencintainya. Akhirnya Pei-pei terbangun juga. Reaksi pertamanya adalah menyembunyikan tubuhnya yang telanjang kebalik selimut kemudian terlihat wajahnya menjadi merah. Wan Feiyang merasa kasihan tapi juga mencintainya, dia menarik nafas, mengapa harus menggunakan care seperti ini? Pei-pei diam-diam melirik Wan Feiyang, dengan jujur dan takut-takut dan menjawab, Aku tahu kau akan marah karena kelakuanku ini, tapi aku juga tidak tahu mengapa induk serangga itu bisa membuatmu menjadi seperti ini induk serangga. Induk serangga apa suhu yang memberikan kepadaku? Aku jawab Pei-pei pelan-pelan, menurut suhu asalkah sudah makan induk serangga ini, kau tidak akan menyukai gadis lain, kau hanya akan menyukaiku saja selamanya, Wan Feiyang terdiam, hatinya yang sudah tenang kembali resah lagi. Dia tidak percaya tujuan set kau hanya sesederhana itu. Pei-pei melihat Wan Feiyang, dia menundukkan kepala, suhu tidak berbohong padaku, kau benar, kata-katanya tidak dilanjutkan, wajahnya bertambah merah, kemudian dia masuk ke dalam pelukan Wan Feiyang. Tubuh Wan Feiyang mulai bergetar lagi, dia berusaha menekan perasaannya yang bergejolak lalu bertanya, set kau masih mengatakan apalagi kepadamu menurutnya, aku bisa menguasaimu dan bisa membuatmu berada di sisiku selamanya dan selamanya akan dam di daerah Biau. Wan Feiyang terpaku, sebelum membuka suara Pei-pei sudah berkata lagi, aku tidak akan melakukan hal seperti itu, terserah kau akan pergi kemana, asal aku bisa berada di sisimu, aku sudah merasa puas Wan Feiyang hanya bertanya, apakah induk serangga itu masih berada di dalam tubuhku betul. Tapi tenang saja, serangga itu tidak akan melukaimu, aku tidak akan membiarkan induk serangga itu melukaimu, apakah kau benar-benar bisa menguasai induk serangga itu Pei-pei mengangguk, menurut suhu hal itu tidaklah sulit, asalkan aku meniup cangkang kerang itu Wan Feiyang menarik nefas, itu hanya kata-kata gurumu, tujuannya adalah meminjam dirimu agar aku terus tinggal di daerah Biau ini, Pei-pei menjawab ya Wan Feiyang bertanya lagi, mengapa dia tidak melakukan semuanya sendiri hanya aku yang bisa mendekatimu, kalau dia muncul di depanmu kau pasti akan bersikap waspada dan tidak akan membiarkan dia mendekatimu, karena itu dia memperalatmu, orang darimu kau menggunakan segala care untuk mencapai tujuannya suhu tidak mempunyai tujuan tertentu, yang terpenting dia hanya ingin membantuku saja dan tidak ingin aku kehilangan dirimu, Pei-pei membelas set kau. Wan Feiyang menatap Pei-pei, melihat mata Pei-pei yang bening dan jernih, dia tahu apa yang Pei-pei katakan tadi semua adalah perkataan yang jujur. Dia sama sekali tidak tahu apa yang set kau rencanakan juga secara tidak sengaja membelas set kau. Wan Feiyang mengakui kalau Pei-pei adalah seorang gadis polos. Lebih-lebih setelah melihat kekejaan dan sifat rendah set kau. Sebenarnya set kau masih punya rencana busuk lainnya, dia memperalat kekurangan Pei-pei, menipu perasaan percaya Pei-pei kepadanya dan menaruh induk serangga ke dalam tubuhnya. Apakah induk serangga itu masih ada kegunaan lain? Walaupun Wan Feiyang tahu tapi kalau dipikir-pikir dia tetap saja merinding. Pei-pei mulai memperhatikan perubahan sikap Wan Feiyang, dia bertanya, apa yang kau pikirkan kalau kau benar-benar mencintaiku, usir induk serangga itu keluar dari tubuhku Pei-pei terpaku, lanjut Wan Feiyang lagi, kalau kau menganggap aku orang seperti yang gurumu katakan dan ingin induk serangga itu terus tinggal di dalam tubuhku, aku tidak bisa berbuat apa-apa juga tidak akan memaksamu Pei-pei menggelengkan kepala, sebenarnya aku tidak melarangmu menyukai gadis lain, asalkan kau membiarkanku tinggal di sisimu, itu sudah cukup bagiku dengan sikap tidak rela dia bangun dari sisi Wan Feiyang, cangkang kerang itu berada di kantong dari kulit, sorot malawan Feiyang bergeser dari tubuh telanjang Pei-pei, kita pakai baju dulu, kau, Pei-pei berkata dengan malu, aku takut aku tidak bisa menahan diri lagi sambil mengenakan baju dia berkata lagi, aku juga khawatir saat kau mempunyai rencana lain, tiba-tiba Pei-pei bertanya, apa wajahku buruk kalau wajahmu buruk, aku tidak perlu merasa khawatir bukankah karena pengaruh induk serangga itu tanya Pei-pei. Kalau kau sendiri, bagaimana caramu mendekatiku tanya Wan Feiyang lagi. Dengan senang dan malu-malu, Pei-pei mengenakan bajunya. Setelah itu Wan Feiyang bertanya, Apakah saat kau berada di sekitar sini suhu berada di tempat sembah yang tidak jauh juga tidak dekat dari sini, lebih baik dia tidak berada di daerah sini kalau dia ada di sini, aku bisa tahu luka dalamnya hampir sembuh, dengan ilmu silatnya yang tinggi, kecuali ilmu guna-gunanya dimusnahkan, kalau tidak, aku bisa tahu dia berada di sekitar sini, aku sebenarnya tidak percaya tapi aku percaya apa yang kau katakan semua, kenyataan sebenarnya sampai sekarang dia percaya pada keandahan ilmu guna-guna hanya saja kalau digunakan pada jalan lurus, paling sedikit ilmu guna-guna itu akan memberi kesan seperti itu. Dari nada berbicara Wan Feiyang, Pei-pei tahu Wan Feiyang tidak suka, dengan pelan dia bertanya, kau marah Wan Feiyang menggelengkan kepala, hal yang sudah terjadi untuk apa dibicarakan lagi aku akan segera mengusir induk serangga itu dari dalam tubuhmu, dari dalam kantong dari kulit Pei-pei mengeluarkan cangkang kerang. Begitu Wan Feiyang melihat cangkang kerang itu, dia segera terpikir sesuatu, tangannya digerakkan untuk mencegah, tunggu dulu ada apa kau meniup cangkang kerang, bukankah sama dengan memberitahu kepada gurumu kalau induk serangga itu sudah berhasil masuk ke dalam tubuhku, dia tidak akan mendengarnya, induk serangga itu dia sendiri yang memeliharanya, dia pasti mempunyai care, tertentu untuk mengetahui keadaan induk serangga ini dia memang tidak tahu banyak bagaimana menaruh guna-guna, tapi dia tetap terpikir pada care itu. Kata-kata ini membuat Pei-pei tersadar, dia tampak berpikir sebentar baru berkata, sebelum dia datang, aku harus mengeluarkan induk serangga itu dari dalam tubuhmu aku yakin dia sudah terpikir akan hal ini, induk serangga itu tidak akan gampang diusir keluar dari dalam tubuhku induk serangga itu bisa ku kuasai, itu siasatnya memancingmu supaya mau meletakkan guna-guna itu, kalau dia tidak mengatakan hal seperti itu, kau pasti akan memikirkan masalah lain, Wan Fei yang tertawa kecut. Soal memelihara serangga dan meletakkan guna-guna, aku tidak mengerti sama sekali, tapi kalau dilakukan dengan care biasa, induk serangga akan lebih tunduk kepada orang yang memeliharanya Pei-pei mengangguk dia mulai merasa khawatir dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang menurutku seperti yang biasa dilakukan orang persilatan, menutup pintu untuk meningkatkan ilmu silat untuk mengobati, tapi supaya aman dan tidak diganggu orang luar, harus ada yang melindungi dan menjagaku, kau akan mencari siapa tiba-tiba Pei-pei berteriak, Pong Ting terpaksa kita harus mencari dia aku, Pei-pei ingin mengatakan sesuatu. Kau masih mengkhawatirkan apalagi wajah Pei-pei menjadi merah, coba ke kamar sebelah apakah dia masih berada di sana, bukankah dia ingin selalu bersamamu seharusnya dia sudah muncul. Dia adalah pesilat ahli senjata rahasia, metode dan telinganya lebih tajam dari orang lain, mungkin dia sudah tahu kedatanganmu mengapa dia mengijankanku ada di sisi muan Pei yang hanya tertawa, Pei-pei segera teringat apa yang terjadi kemarin malam. Wajahnya menjadi merah lagi. Pei-pei dari awal sudah menyukainya. Satu-satunya yang bisa dijelaskan mungkin karena mereka berjodoh. Saat Pei-pei kabur beberapa hari, Wan Fei yang merasa kehilangan. Tapi terkadang dia merasa kehilangan malah lebih baik. Perubahan kali ini benar-benar di luar dugaannya, yang paling tidak terduga adalah Pei-pei sudah menjadi istrinya. Apa yang terjadi sudah terjadi, dia harus menanggung akibatnya. Perasaan ini membuatnya harus lebih berhati-hati dan teliti, membuatnya harus lebih banyak berpikir. Memikirkan hal sekarang juga masa yang akan datang. Perasaan ini menjadi sebuah beban. Perkiraan Wan Fei yang tidak salah. Tong Ling sudah tahu apa yang terjadi semalam antara dia dan Pei-pei, diam-diam dia pergi meninggalkan tempat itu. Walaupun dia sudah menduganya sewaktu Pei-pei memberi tahu tidak ada Tong Ling di kamarnya, dia tetap merasa bengong. Kemudian dia melihat kertas di jendela kamarnya berlubang, dia tertawa kecut. Dia tidak memberi tahu Pei-pei karena Pei-pei akan merasa malu, dan tidak ada kebaikan untuknya. Dia juga bisa menebak Tong Ling tidak akan kembali lagi, tidak ada orang yang akan melindunginya, dia juga merasa khawatir di penginapan ini Pei-pei akan meniup cangkang kerang. Ingin mengeluarkan induk serangga dari dalam tubuhnya dan mencari suatu tempat yang aman. Saat kau berada di sekitar sini, mereka harus pergi ke tempat yang jauh dari sini. Pei-pei sangat menurut kepada Wan Fei yang, dia sudah menjadi istri Wan Fei yang maka semua harus mengikuti kemauan Wan Fei yang. Setelah melihat jelas keadaan sekeliling penginapan dan yakin tidak ada yang mengawasi mereka, dia pergi bersama Pei-pei dari sana. Dia sangat yakin tidak ada yang mengawasi mereka. Mereka tidak salah, Saat kau tidak menyuruh seseorang mengawasi mereka. Wan Fei yang adalah pesilat tangguh, metu dan telinganya sangat peka, dia tidak melihat ada orang yang patut dicurigai. Sebenarnya Saat kau tidak perlu harus menyuruh seseorang mengawasi mereka, sebab induk serangga yang berada di dalam tubuh Wan Fei yang atau berada di tangan Pei-pei bisa membuatnya mengetahui keberadaan mereka. Ulat itu dinamakan induk serangga, pasti lebih istimewa dan lebih mengerti dibanding serangga lain, antara induk serangga itu dan Saat kau sudah terjadi hubungan yang ngerat. Pei-pei dan Wan Fei yang tahu Saat kau adalah majikan dari induk serangga itu tapi mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi, induk serangga itu akan terus hidup dan Saat kau akan tahu keberadaan mereka. Pei-pei mengetahui ilmu guna-guna tapi kemampuannya masih terbatas, kalau tidak, mana mungkin tidak akan begitu mudah tertipu. Seseorang yang bersifat jujur terhadap ilmu hitam pasti dari lahir sudah terbawa kebiasaan untuk menolak. Walaupun gurunya akan mengajarkan dia sebanyak mungkin tentang guna-guna, tapi murid yang jujur ini tidak akan bisa belajar ilmu seperti ini dengan sempurna. Seorang suhu yang jahat akan tahu kejujuran muridnya kalau tidak, dia tidak akan mengajarkan semua ilmu guna-guna itu kepada muridnya ini. Kejahatan bisa ditutupi, kebaikan dan kejujuran sulit untuk ditutupi, kecuali Saat kau orang bodoh. Kalau tidak, mana mungkin dia tidak tahu Pei-pei adalah gadis jujur dan baik. Justru dia tahu sangat jelas, maka kali ini dia memperalat Pei-pei. Siang hari matahari siang terasa lembut seperti air, angin gunung berhembus dengan sejuk. Dengan suasana seperti ini berjalan di pegunungan, ini adalah hal yang seingat nyaman. Sambil berjalan Pei-pei juga meloncat-loncat, terlihat dia sangat polos. Wan-fei yang benar-benar merasa dia sangat beruntung dan ingin memeluk Pei-pei. Saat itu ada terdengar genderang berbunyi. Bunyi genderang terdengar lembut dan iramanya ringan, menjadikan alunan sebuah musik yang enak didengar. Suara itu bagi Wan-fei yang dan Pei-pei adalah suara yang membuat mereka resah dan menggetarkan hati mereka. Pei-pei yang sedang meloncat-loncat tadi segera berhenti meloncat, dengan cepat dia masuk ke dalam pelukan Wan-fei yang. Wan-fei yang dengan cepat memeluknya, waktu itu dia merasa takut kalau sampai kehilangan Pei-pei. Pei-pei pun seperti itu, dengan cepat masuk ke dalam pelukan Wan-fei yang, tubuhnya terus bergetar. Suara genderang seperti semakin dekat, mereka berdua tidak memiliki perasaan yang lain. Suhu datang, akhirnya Pei-pei berkata seperti itu. Dia benar-benar sudah melakukan persiapan kata Wan-fei yang sambil menghembuskan nafas panjang, apa arti genderang itu Pei-pei menggelengkan kepala, ini pertama kalinya aku mendengar suara genderang ini. Biasa kalau dia memukul genderang dalam situasi seperti apa tidak banyak berpikir Pei-pei segera menjawab, mengusir guna-guna, seperti tempo hari di dalam gua batu stalaktik itu betul. Apakah kau merasa tidak nyaman tidak lalu untuk apa dia memukul genderang apa kau tidak merasa suara genderang itu penuh dengan nada gembira tapi aku tetap tidak mengerti mungkin dia merasa sudah berhasil karena aku akan jatuh ke tangannya ilmu silatmu berada di atasnya, jangan lupa dengan induk serangga itu sekarang aku akan mengusir induk serangga yang di dalam tubuhmu Pei-pei melepaskan diri dari pelukan Wan-fei yang. Dia segera mengeluarkan cangkang kerang itu. Aku rasa tidak perlu kau lakukan lagi bukankah setelah kita pergi dari kota ini tujuannya adalah mengusir induk serangga itu jika dalam keadaan aman, tujuan kita meninggalkan kota itu hanya untuk menjauhkan kita dari set kau, kata Wan-fei yang. Sekarang kita bukan hanya tidak bisa terlepas dari suhu, kita malah semakin mendekatinya kita harus segera mengusir induk serangga dari dalam tubuhmu, kita harus berusaha kata Pei-pei bersemangat. Sifat asliku kalau tidak sampai terakhir tidak akan menyerah, tapi entah mengapa kali ini aku merasa kurang bersemangat untuk berjuang kata Wan-fei yang. Apakah gara-gara aku yang mempengaruhi dan memaksamu melakukan hal yang tidak kau sukai, aku juga menekanmu untuk tunduk kepada guruku seharusnya demi dirimu, aku harus berusaha, tapi, tapi dia tidak meneruskan, hanya duduk bersilah untuk mengatur nafas. Setelah mengatur nafas, dia merasa tidak ada yang tidak beres. Hanya saja dia merasa malas. Setelah Wan-fei yang menghembuskan nafas, Pei-pei baru bertanya, bagaimana? Apa ada yang tidak nyaman? Aku merasa nyaman-nyaman saja, malah merasa ingin tidur. Aku melihat masalahnya di sini apakah dulukah seperti ini? Aku tidak pernah mempunyai perasaan seperti ini sebelumnya. Kalau bukan karena induk serangga itu berarti itu serangga itu bukan induk serangga yang paling beracun mungkin itu serangga yang paling beracun sebab di Kongcioklim ada semacam tohoa. Di luar terlihat sangat bagus dan berwarna cerah, kata-kata berikutnya segera ditelannya kembali karena dia tidak mau Pei-pei khawatir. Tapi Pei-pei sudah mengerti, dia sedang melihat ke arah di mana suara genderang itu berbunyi. Akhirnya dia duduk di depan Wan-fei yang dan meniup cangkang kerangnya. Suara cangkang kerang bercampur dengan suara genderang menjadikannya sebuah alunan musik yang sangat indah. Pei-pei tidak merasa apa-apa dia sepertinya tenggelam dalam suasana itu. Suara cangkang kerang semakin cepat dan semakin enak didengar. Tiba-tiba Wan-fei yang mulai waspada. Saat baru mulai meniup cangkang kerang, dia mempunyai perasaan aneh. Di dalam tubuhnya seperti ada sesuatu yang sedang bergerak-gerak dan merayap. Setelah itu perasaan tadi menghilang, sebelum dia merasakan perasaan itu berasal dari tubuh bagian mana perasaan itu sudah hilang. Wan-fei yang sangat berhati-hati. Semakin lama dia merasa dia seperti sedang bertemu di daerah suku Biau, dan orang-orang Biau yang bersahabat menyambut kedatangannya, di depannya mereka memainkan musik. Seharusnya semua itu adalah perasaan baik, tapi sekarang dia malah merasa geli. Dengan termangu dia menatap pei-pei, dia merasa suara cangkang kerang menyatu dengan suara genderang, berarti dia sudah dikuasai oleh suara genderang. Tapi Wan-fei yang tidak berkata sepatah kata pun apalagi melarang, diam-diam dia mengatur nefas, tapi tidak ada apa-apa yang bisa dia dapatkan. Terima kasih telah menonton!